KEMBALI Melihat lelaki tua keluarga Ji telah dimurnikan menjadi arhat, Wang Chen melambaikan tangannya dan dengan cepat mengambil kuali langit dan bumi. BAS Cahaya meredup, kuali langit dan bumi menyusut dan kembali ke tangan Wang Chen. Pada saat ini, dalam cahaya kemasan, lelaki tua keluarga Ji perlahan melayang di udara. Dia telah menjadi arhat di Aula Petapa Sembilan Surga. Arhat, kembali. Dalam kehampaan, sebuah suara bermartabat terdengar. Dalam cahaya kemasan, lelaki tua keluarga Ji perlahan-lahan kabur dan menghilang. Setelah mengalami pukulan dahsyat beberapa hari yang lalu, pada saat ini, Aula Petapa Sembilan Surga menghidupkan kembali harapan dan mulai menimbulkan badai baru. Ini adalah badai yang lebih kuat. Setelah menarik Aula Sage Sembilan Surga, Wang Chen kembali ke Cloud Mountain. Ya Tuhan, Wang Chen sudah kembali. Pakar keluarga Ji itu terbunuh. Wang Chen, noda darah ribuan mil lagi. Langit benar-benar akan runtuh. Setelah beberapa saat, ledakan diskusi dan keributan terdengar. Itu dipenuhi dengan desahan yang tak ada habisnya. Arti kembalinya Wang Chen sangat jelas. Yang Mulia sudah mati. Yang Mulia dibunuh oleh Wang Chen. Keluarga Ji berada dalam kekacauan. Orang tua misterius itu bukanlah tetua keluarga Ji, juga bukan tamu keluarga Ji, tapi dia dipanggil Yang Mulia. Dari sini terlihat bahwa identitasnya berbeda. Kematiannya sepertinya menyebabkan dunia runtuh. Anggota keluarga Ji yang tersisa semuanya memiliki wajah pucat. Jiang Chen Yuan, yang terkepung, akhirnya punya kesempatan untuk bernapas. Hahaha, Wang Chen, pembunuhan yang bagus. Datang dan bantu aku. Aku membunuh Ji Yiren. Melihat Wang Chen kembali, orang yang paling bahagia tidak diragukan lagi adalah Jiang Chen Yuan. Saat dia bertarung dengan Ji Yiren sebelumnya, dengan kekuatannya, dia tentu saja tidak takut pada Ji Yiren. Namun, ada terlalu banyak orang di keluarga Ji. Hampir seratus orang telah mengepung Jiang Chen Yuan sebelumnya. Tidak ada kekurangan orang-orang berkuasa di antara mereka. Hal ini membuat Jiang Chen Yuan tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Sebaliknya, ia menderita banyak kerugian tersembunyi. Dalam situasi seperti itu, Jiang Chen Yuan secara alami mengalami depresi. Sekarang Wang Chen kembali, darah Jiang Chen Yuan mendidih. Sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Sudah waktunya mereka menginjak-injaknya. Ji Yiren, biarkan aku membunuhmu. Sambil meraung, Jiang Chen Yuan meninggalkan semua orang dan langsung menerkam Ji Yiren. Ledakan. Tombak ilahi seratus pertempuran menyerang. Bintik-bintik cahaya perak berkedip-kedip dan cahaya bintang bersinar. Cloud Mountain bergetar hebat. Ji Yiren batuk setegup darah dan terlempar. Membunuh. Di belakangnya, Wang Chen melihat anggota keluarga Ji lainnya bergegas menuju Jiang Chen lagi. Sosoknya bersinar dan dia bergabung dalam pertempuran. Menekan. Segel surgawi empat sisi terlempar keluar, dan dalam sekejap, cahaya hitam menutupi langit. Cahaya hitam yang tak berujung sepertinya telah membawa dunia menuju kiamat. Ledakan. Di tengah gemuruh, segel langit empat sisi hancur. Semua batu besar dalam jarak seribu meter hancur oleh riak. Pepohonan yang tak terbatas semuanya berubah menjadi serbuk gergaji dan menghilang tanpa jejak. Serangan destruktif tersebut mengandung kekuatan tirani yang dapat mendominasi langit. Ah! Darah segar menyembur deras dan tangisan menyedihkan terdengar di mana-mana. Pada saat ini, beberapa orang langsung terbunuh dan hancur. Boom! Auranya meledak. Dengan bantuan energi kacau Pil Guiyuan, Wang Chen dengan cepat keluar dari Chasing Mun. Sosoknya bersinar. Gerakan angin. Sosoknya melintas saat Wang Chen langsung menuju ke salah satu prajurit mistik Mun tingkat ke-7. Gale Force dilepaskan. Saat ini, energi kekacauannya lemah, jadi Wang Chen hanya bisa menggunakan gerakan yang paling menghemat energi kekacauan ini. Bas! Senjata energi asal dengan kuat menyedot senjata ilahi prajurit bulan mistik tingkat ke-7. Suara mendesing. Api menyebar, langsung menyelimuti prajurit itu. Desir! Energi iblis yang tak terbatas diserap oleh Wang Chen. Ah! Prajurit mistik Mun tingkat ke-7 berteriak ketakutan. Wang Chen, jangan terlalu sombong. Melihat adegan ini, banyak anggota keluarga Ji di sekitar menjadi gila. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan memaksa mereka ke dalam situasi putus asa, membuat mereka ketakutan tanpa akhir. Di tengah keputus asaan dan ketakutan, orang-orang ini pun mulai meletus. Semut mencoba mengguncang pohon, melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Melihat orang-orang yang bergegas ke arahnya, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Hujan badai. Ketika orang-orang ini mendekat di depan Wang Chen, saat serangan mereka melanda, Wang Chen menggunakan badai petir. Aura kekerasan meledak. Energi iblis yang tak terbatas bercampur dengan energi kekacauan Wang Chen, menyatu dengan kekuatan langit dan bumi dan meledak. Kekuatan itu tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Semua prajurit dalam gelombang energi yang meledak ini, darah menyembur deras, dan jeritan terdengar berulang kali. Sulit bagi mereka untuk menolak Wang Chen ah. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah prajurit mistik moon tingkat ke-7 yang dikendalikan oleh Wang Chen. Darahnya diwarnai ribuan kaki, dan daging serta darahnya berterbangan kemana-mana. Ah! Di bawah teriakan itu, beberapa prajurit terluka parah. Desir! Sosoknya bersinar, Wang Chen memegang senjata energi asal di tangannya seolah dia tak terkalahkan. Di bawah casing moon, siapa yang bisa menolak? Siapa yang bisa mengejar ketinggalan? Pada saat ini, Wang Chen adalah Raja Langit dan Bumi, penguasa surga dan manusia. Bum-bum-bum. Setiap gerakan dan gaya diledakkan dengan gagah berani. Tujuh tebasan penghancur dunia, senirahasian naga dewa petir ungu, badai angin, ribuan gelombang besar. Gerakan tanpa batas menyapu satu demi satu, menghasilkan bunga darah dan daging yang tak terbatas. Saat ini, keluarga jidikalahkan oleh serangan Wang Chen. Hai! Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya sudah tercengang. Ini, bulan mistik tingkat ketujuh. Seorang lelaki tua menelan ludahnya dengan susah payah dan berkata dengan ekspresi aneh. Surga menantang. Terlalu menantang surga. Inikah kekuatan bulan mistik tingkat ketujuh? Bahkan mistik moon tingkat kesembilan tidak bisa dibandingkan dengannya. Di antara kerumunan, seorang pria parubaya sangat terkejut. Wang Chen ini benar-benar dewa iblis. Dia sudah sebanding dengan para jenius dan pahlawan kuno itu, bukan? Kekuatan seperti itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Apakah keluarga Ji juga akan dihancurkan? Gelombang keributan datang. Di tengah keterkejutan yang dibawa oleh Wang Chen, semua orang yang hadir tercengang. Menggunakan kekuatan bulan mistik tingkat ketujuh untuk menyapu banyak orang, sejak zaman kuno, mereka yang mampu melakukan ini semuanya adalah orang jenius. Para ahli biasa, bahkan mistik moon tingkat sembilan mungkin tidak mampu melakukan ini. Melihat sosok Wang Chen yang berkedip-kedip, jantung semua orang berdebar kencang saat ini. Medan perang di depan telah berubah menjadi neraka. Bau darah saat ini sangat menyengat. Kabut tebal di Cloud Mountain, di bawah noda darah, tampak berubah menjadi merah cerah. Matahari di langit saat ini telah berubah menjadi matahari merah. Tidak. Di tengah jeritan sedih, ahli lain jatuh begitu saja. Tidak banyak orang yang tersisa di keluarga Ji. Bahkan tuan muda keluarga Ji, Ji Yiren, dipukuli oleh Jiang Chenyuan dan berada dalam bahaya. Nona, selamatkan aku, kita. Nona, jika kamu tidak bergerak, keluarga Ji ku akan dalam bahaya. Nona, cepat bunuh Wang Chen. Kita tidak bisa membunuhnya. Dalam keputus asaan, sisa anggota keluarga Ji pingsan. Mereka menangis dan berteriak menuju kedalaman Cloud Mountain. Merindukan, orang yang mereka minta bantuan sebenarnya adalah Nona keluarga Ji yang menjadi sasaran Jiang Chenyuan. Perkataan orang-orang ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Mungkinkah Nona keluarga Ji ini memiliki kekuatan tertinggi? Mata Wang Chen sedikit menyipit, dan sosoknya bersinar lagi. Menuai kehidupan. Tidak peduli seberapa kuatnya Nona keluarga Ji yang misterius ini, dia akan membunuh orang-orang ini terlebih dahulu. Hai. Namun, kali ini, saat Wang Chen bergegas keluar, sepertinya ada desahan samar yang datang dari langit dan bumi. Desahan itu sangat halus dan tak berdaya, seolah-olah itu adalah desahan seorang dewi. Dong. Tepat setelah desahan ini, tiba-tiba, suara sitar yang sangat tajam datang dari dalam Cloud Mountain. Catatan ini tajam, jelas, dan halus. Itu seperti musik surgawi dari surga, berlama-lama di sekitar Cloud Mountain. Di bawah musik surgawi ini, kabut tebal seolah berinisiatif untuk membubarkan diri. Di bawah musik surgawi ini, langit dan bumi seakan tergerak. Dan pada saat ini, musik surgawi yang elegan ini meledak di telinga Wang Chen seperti gemuruh guntur, menyebabkan kepalanya berdengung. Mengapa kamu memaksaku untuk bergerak? Awalnya aku tidak ingin membunuhmu. Namun, kalian sudah bertindak terlalu jauh. Karena itu masalahnya, aku tidak punya pilihan selain membunuh kalian semua. Setelah musik surgawi, sesosok tubuh kurus perlahan berjalan menuju kerumunan dari dalam kabut. Setiap langkah begitu ringan dan halus. Gaun putih panjang itu berkibar tertiup angin, seperti mimpi. Rambut ungu panjang itu sedikit berkibar. Itu bukan milik dunia ini. Meski wajahnya tertutup kerudung, namun tak bisa menyembunyikan keanggunan, keluhuran, dan tidak dapat diganggu gugat dari wanita ini. Nona keluar gaji. Ketika dia melihat orang ini, murid Wang Chen menyusut saat dia berkata dengan suara yang dalam. Nona, kamu akhirnya sampai di sini. Nona, selamatkan kami. Nona, yang mulia telah dibunuh oleh Wang Chen. Banyak dari orang-orang kita telah meninggal. Kita sudah selesai. Nona, tolong bunuh orang ini. Ketika mereka melihat sosok ini muncul, orang-orang keluarga Ji yang putus asa mulai menangis secara emosional. Semua orang berlutut di tanah dan meratap dengan keras. Seolah-olah Nona keluarga Ji ini adalah tulang punggung mereka. Seolah semuanya akan baik-baik saja begitu dia muncul. Kalian semua, mundur. Melihat orang-orang yang meratap dengan keras, wanita berkerudung itu menatap mereka dan berkata tanpa emosi. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Chen di depannya dan berkata, kamu telah melewati batas. Huff, jika kamu ingin membunuhku, sebaiknya aku yang mengambil langkah pertama. Hari ini, bahkan Anda tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Melihat wanita ini, Wang Chen merasakan bahaya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Dia berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu ayo bertarung, mari kita lihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki untuk terus membunuh para ahli. Kata nona keluarga Ji dengan lembut. Kemudian, dengan membalikkan badan, dia duduk di dahan pohon. Di depannya, ada Gukin melayang di udara. Huff, sok, aku akan menculikmu. Ji Yiren sudah melarikan diri ke belakang wanita itu. Dia berjuang sepuasnya. Melihat Jiang Chen Yuan, yang hendak membunuh Ji Yiren, rencananya hancur, dia tidak terlihat bahagia saat ini. Melihat wanita itu mengeluarkan Gukin, dia mendengus dingin. Tanpa menunggu Wang Chen bergerak, dia memimpin dan menerkam wanita itu. Hari ini, aku akan menculikmu dan menjadikanmu pelayan pribadiku. Sudut mulut Jiang Chen Yuan membentuk senyuman dingin saat dia mengayunkan tombak dewa di tangannya. Ledakan. Gelombang udara meledak, menjelma menjadi seekor harimau ganas yang menerkam ke arah wanita itu. Ding. Namun, menghadapi pemandangan ini, nona keluarga Ji tidak terburu-buru. Dia mengangkat kepalanya dan dengan dingin melirik ke arah Jiang Chen Yuan, tapi tangannya dengan tenang memetik senar Gukin. Bersamaan dengan suara yang jernih, udara tiba-tiba bergetar. Ledakan. Gelombang suara menyebar puluhan ribu mil, berubah menjadi segudang warna. Tidak bagus. Mundur. Melihat adegan ini, Wang Chen tiba-tiba berteriak. Namun, semuanya sudah terlambat. Ketika gelombang udara ini muncul, gelombang itu langsung berubah menjadi senjata dewa yang tak terhitung jumlahnya yang menebas secara horizontal. Ledakan. Harimau ganas yang dibentuk oleh seratus pertempuran tombak berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak di hadapan senjata ilahi ini. Senjata ilahi yang dibentuk oleh gelombang suara bergegas menuju Jiang Chen Yuan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ekspresi Jiang Chen Yuan berubah drastis. Dia tertangkap basah dan tidak punya tempat untuk lari. Ledakan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengayunkan tombak panjangnya dan melawan. Di tengah suara gemuruh, langit dan bumi berguncang. Gelombang demi gelombang senjata dewa membombardir seratus pertempuran tombak dewa. Jiang Chen Yuan terpaksa mundur lagi dan lagi. Engah. Pada akhirnya, dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Hanya satu gerakan, hanya satu gelombang suara. Pada saat ini, nona keluarga Ji menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi dan kemampuannya yang luar biasa. Jiang Chen Yuan, yang belum sepenuhnya siap, sangat menderita. Melihat adegan ini, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. 1702. Tian Mokin, ini adalah harta warisan keluarga Jiang. Melihat Jiang Chen Yuan dikirim terbang oleh suara Kin, semua orang yang menyaksikan pertempuran tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tian Mokin sungguh kuat. Dia benar-benar mengirim Jiang Chen Yuan terbang dengan suara Kin. Saya tidak menyangka nona Ji begitu kuat. Melihat pemandangan ini, penonton pun gempar. Melihat keluarga Ji akan runtuh, melihat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan akan menghancurkan semua orang di keluarga Ji. Tiba-tiba, nona Ji melakukan serangan yang kuat, yang mengejutkan semua orang. Saat ini, pupil Wang Chen menyusut, dan wajahnya tampak serius. Ding! Suara merdukin terdengar lagi, dan lapisan gelombang suara menyapu ke arah Wang Chen. Setelah nona Ji mengirim Jiang Chen Yuan terbang, dia mulai menyerang Wang Chen. Atas nama keluarga Ji ku, hari ini, aku akan menekanmu. Melihat Wang Chen dengan ekspresi dingin, lelaki tua keluarga Ji berkata dengan acuh-ta'acuh. Kata-kata ini sepertinya diucapkan dengan santai. Seolah Wang Chen sudah menjadi ikan di talenan. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Wang Chen mendengus dingin. Nona Ji ini sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Chen harus akui. Perlu diketahui bahwa Tian Mokin ini memang kuat, tetapi untuk mengaktifkan gelombang suara yang begitu mengerikan, jumlah energi iblis yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Agar nona Ji bisa melakukan ini, itu sendiri merupakan perwujudan kekuatannya. Bagaimana Wang Chen bisa meremehkannya? Namun, apakah nona Ji ini ingin membunuh Wang Chen? Mengandalkan Tian Mokin mungkin tidak cukup. Merusak. Melihat lapisan gelombang suara menyapu ke arahnya dengan sangat mematikan, Wang Chen menyipitkan matanya dan berteriak dengan suara yang dalam. Gedebuk. Dia melangkah keluar, dan bumi bergetar. Berdengung. Senjata energi di tangannya tersapu, menghasilkan energi pedang yang kuat. Ledakan. Energi pedang dan gelombang suara bertabrakan dengan keras, dan pada saat ini, terjadi ledakan di udara. Suara ledakannya bahkan membuat telinga orang terasa sakit. Buk-buk-buk. Dengan satu pukulan, sosok Wang Chen berhenti, dan dia terpaksa mundur sejauh 3 hingga 4 meter. Tindakan ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Kekuatan gelombang suara bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkan Wang Chen. Baiklah, hari ini, aku akan menghancurkan Tian Mo Kinmu. Mata Wang Chen bersinar saat dia menenangkan diri dan berteriak. Hancurkan bumi. Dengan raungan marah, Wang Chen benar-benar menggunakan gerakan kelima dari tujuh tebasan bencana, menghancurkan bumi. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Saat ini, Wang Chen mengambil langkah pertama. Di tengah gemuruh, hembusan angin bertiup kencang. Senjata energi unsur di tangan Wang Chen, dibawah pengaruh kekuatan kekacauan, menghasilkan aura yang menakutkan. Nyala api melonjak ke langit, dan senjata energi unsur langsung berubah menjadi naga api. Melolong. Naga api meraung dengan energi yang tak tertandingi. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan wanita muda dari keluarga Ji. Jurus kelima dari tujuh tebasan apokaliptik, menghancurkan bumi, sudah sangat kuat. Pada saat ini, ketika gerakan ini digunakan, bumi berguncang. Seolah-olah seluruh bumi bergetar. Awan, di bawah guncangan seperti itu, samar-samar menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Batu-batu besar yang tak berujung, pada saat ini, semuanya berubah menjadi abu. Pepohonan yang tak berujung, pada saat ini, semuanya berubah menjadi debu. Di tengah badai, gunung awan berubah menjadi tanah tandus. Gemuruh. Gunung itu dimulai dengan dia. Debu memenuhi langit, dan kabut tak berujung, pada saat ini, telah menyebar ke Cakrawala. Sungguh kuat. Namun, hari ini, Anda ditakdirkan untuk mati di bawah Tian Mokin. Ingat namaku, Ji Sueling. Melihat naga panjang yang bersiul, Ji Sueling masih acuh-tacuh di tengah runtuhnya Cloud Mountain. Melihat naga api, dia menarik napas dalam-dalam, dan tangan putih itu akhirnya perlahan mengelus sitar. Boom! Tiba-tiba, Ji Sueling memetik 16 dazzle Tian Mokin dalam satu tarikan napas. Senarnya bergetar, dan suara yang dihasilkannya seperti suara bel besar. Pergi! Energi iblis mengalir ke Tian Mokin, menyebabkan Tian Mokin bersenandung dan gemetar. Saat senar dilepaskan, energi yang kuat dan tak tertandingi terkondensasi. Di bawah suara gemuruh, kekuatan yang tak tertandingi itu secara paksa berubah menjadi pasukan luar biasa yang terdiri dari ribuan kuda dan kuda. Kuda menginjak-injak langit dan bumi. Di tengah deru tentara yang luar biasa, dunia menjadi damai. Aura pembunuh yang tak terbatas memenuhi udara. Boom! 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 Di tengah kekuatan ekstrim ini, Cloud Mountain langsung runtuh. Saat ini, gunung setinggi puluhan ribu meter itu runtuh dalam sekejap, menjadi lebih rendah. Adegan ini membuat semua penonton tercengang. Tidak bagus, cepat lari! Gunung awan runtuh. Ini adalah pertempuran yang menghancurkan langit dan bumi. Semburan seru dan suara ketakutan terdengar. Para penonton tersebut, pada saat ini, di tengah runtuhnya Cloud Mountain, mulai menutupi kepala mereka dan melarikan diri. Boom! Pada saat ini, di medan perang, gerakan pemadam bumi Wang Chen bertabrakan dengan pasukan ribuan kuda dan kuda yang luar biasa. Kuda perang yang tak ada habisnya runtuh, pasukan yang tak ada habisnya menghilang. Dalam awaman naga api, ribuan pasukan kuda dan kuda yang luar biasa langsung hancur. Bahkan jika ada pasukan luar biasa yang terdiri dari ribuan kuda dan kuda, lalu bagaimana? Gerakan pemadaman bumi dapat menghancurkan bumi. Belum lagi pasukan luar biasa yang terdiri dari ribuan kuda dan kuda. Melihat suara dengungan lembut yang pecah, melihat naga api yang melahap habis-habisan, ekspresi nonaji menjadi serius. Aku masih meremehkanmu. Langkah ini, sudah melampaui keberadaan panggung surga. Saya tidak menyangka Anda akan mendapat kesempatan seperti itu. Melihat naga api yang mengaum sepanjang jalan, 16 gelombang suara yang mempesona benar-benar hancur satu demi satu, nonaji menghela nafas pelan. Kalau begitu, aku hanya bisa membiarkanmu merasakan kekuatan lagu Iblis Surgawi. Kedua tangannya memegang sitar, setelah menghela nafas, tangan putih seperti giok nonaji mulai memainkan sitar. Saat menjamu para tamu, suara sitar yang merdu membumbung tinggi ke angkasa. Suara sitarnya merdu, iramanya, kadang tinggi dan kadang rendah, sungguh indah tiada taraf. Namun, dalam suara sitar, setiap nada meledak dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Entah itu binatang buas, atau Iblis, atau Dewa, atau Iblis yang hebat. Roh kepahlawanan kuno, pahlawan langit dan bumi, semua ini terus-menerus muncul dalam suara sitar. Terik matahari di langit meredup, pancarannya tertutupi oleh suara sitar. Gemuruh. Pada saat ini, langit dan bumi sepertinya telah runtuh. Di tengah banyaknya binatang buas, naga, ular, dan roh heroik kuno yang memenuhi langit, kekuatan penghancur bumi Wang Chen dilemahkan lapis demi lapis. Nyala api secara bertahap meredup, dan naga api secara bertahap menjadi lebih kecil. Ledakan. Akhirnya, di tengah ledakan keras, kekuatan penghancur bumi hancur total. Sosoknya bergetar, dan Wang Chen mundur empat hingga lima langkah, jejak darah merembes dari sudut mulutnya. Nonaji dari keluarga Ji sebenarnya sangat kuat sampai sejauh ini. Melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas dalam suara sitar, dan roh heroik kuno mengamuk di langit dan bumi, ekspresi Wang Chen menjadi lebih tidak sedap dipandang. Segel langit empat sisi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen buru-buru membuang segel langit empat sisi. Pada saat yang sama, dia menelan beberapa pil guyuan sekaligus untuk membantunya memulihkan energi kekacauannya secepat mungkin. Cahaya hitam memenuhi langit, segel langit empat sisi dikeluarkan, menghalangi semua cahaya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, segel langit empat sisi, yang seperti gunung, langsung menekan nonaji di depannya. Bas. Namun, saat segel langit empat sisi jatuh, suara sitar tiba-tiba melonjak. Bagaikan air yang mengalir di gunung yang tinggi, kecepatannya tak terbandingkan. Gelombang musik sitar meledak. Gelombang suara tak berujung meledak di segel langit empat sisi satu demi satu. Di tengah gelombang suara tersebut, di tengah ribuan binatang buas, segel langit empat sisi justru kesulitan untuk jatuh ke udara. Di tengah getaran, cahaya hitam berangsur-angsur menghilang, dan segel langit empat sisi mulai menyusut. Menarik. Melihat segel langit empat sisi tidak dapat berbuat apa-apa, Wang Chen buru-buru menarik segel langit empat sisi. Sepertinya hanya Heaven Order dan Heaven and Earth Cauldron yang bisa bertarung. Menarik napas dalam-dalam, ekspresi Wang Chen serius. Naga ilahi turun. Pada saat ini, Wang Chen tidak ragu-ragu menggunakan energi kacaunya untuk memanggil naga ilahi. Roh pahlawan kuno, gabungkan. Pada saat yang sama, Wang Chen dengan cepat menyatu dengan roh pahlawan kuno. Boom. Berubah menjadi dewa seratus pertempuran, Wang Chen memegang tatanan surga di tangannya dan melambaikan kedua tangannya. Cahaya ilahi yang tak terbatas menyelimuti langit dan bumi. Binatang buas yang tak terbatas itu dimurnikan gelombang demi gelombang. Satu demi satu, naga ilahi menerobos gelombang suara dan menyapu ke arah Nona Ji. Pada saat ini, pemandangannya sangat spektakuler. Di tengah ribuan cahaya ilahi dan gelombang suara yang tak ada habisnya, siluet Wang Chen dan Nona Ji sulit dilihat. Saat ini, siapa yang lebih unggul? Saat ini, bagaimana situasinya? Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Nona Ji ini memegang Tian Mokin, sulit untuk dihadapi. Aku tidak menyangka dia ternyata sekuat ini. Wang Chen, kamu harus menekan gadis kecil ini. Tian Mokin itu bagus, tapi gadis kecil itu bahkan lebih luar biasa. Di kejauhan, menyeka darah di sudut mulutnya, Jiang Chen Yuan merangkak keluar dari bebatuan yang runtuh dan menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di tangannya, pada saat ini, dia dengan erat memegang batu giok hitam pekat, sepertinya ragu-ragu tentang sesuatu. Lupakan saja, jika Wang Chen tidak bisa menyelesaikannya, belum terlambat bagiku untuk mengambil tindakan. Aku yang sekarang masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan energi ini. Setelah beberapa saat, Jiang Chen Yuan menghela nafas dan mengembalikan batu giok hitam itu ke dadanya. Matanya sekali lagi tertuju pada medan perang. Ledakan. Pada saat ini, medan perang dipenuhi dengan suara gemuruh yang tak ada habisnya. Semburan dentuman sonic itu meledak ke segala arah. Gelombang udara yang besar menyebabkan langit bergulung dengan awan gelap dan kilat berkelap-kelip. Satu demi satu, naga ilahi membubung ke langit, mengaum dan bergetar. Puluhan ribu binatang ajaib itu berguling. Naga ilahi dan puluhan ribu binatang ajaib saling mencabik-cabik satu sama lain, sambil bertarung. Ledakan. Tiba-tiba, roh pahlawan abadi setinggi seratus zang meningkat tajam. Seperti inilah rupa Wang Chen setelah menyatu dengan roh pahlawan abadi. Memegang senjata energi asal, roh pahlawan abadi mengguncang pergelangan tangannya dan menyapukannya dengan pedang. Boom, boom, boom. Pedang ki itu langsung menghancurkan lusinan gelombang suara, menekan ilusi yang tak ada habisnya. Ledakan. Sebuah telapak tangan terbanting ke bawah. Saat ini, Wang Chen mencoba menghancurkan Tian Mokin. Pada saat ini, setelah menyatu dengan keputusan surga, Wang Chen akhirnya secara bertahap membalikkan keadaan dan secara bertahap mendekati Ji Sueling. Kekuatan keputusan surga tidak kalah dengan Tian Mokin sedikitpun. Wang Chen ingin melihat trik apa lagi yang dimiliki Ji Sueling ini. Dong. Namun, dalam menghadapi adegan ini, menyaksikan Wang Chen maju lapis demi lapis, Ji Sueling tiba-tiba berdiri. Dia terlihat memegang sitar di satu tangan dan tiba-tiba memetik semua senarnya dengan tangan lainnya. Bas. Senarnya dipetik, dan antara langit dan bumi, energi tak berujung mengalir deras. Energi warna-warni menyelimuti tubuh Ji Sueling saat ini. Dengan serangan ini, aku akan menghancurkan roh pahlawan abadimu. Ji Sueling berteriak dengan suara yang dalam. Kekuatan dekrit surga yang ditampilkan Wang Chen mengejutkan Ji Sueling. 1703. Pada saat ini, Ji Sueling telah mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya. Perpaduan roh pahlawan abadi dan tatanan surgawi dilepaskan. Kekuatan Wang Chen yang tak terbatas telah membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Gelombang suara pecah satu demi satu, mengguncang gunung dan sungai. Pada saat ini, mengandalkan lagu iblis surgawi saja tidak lagi cukup untuk mengintimidasi Wang Chen. Kekuatan Wang Chen jauh lebih ganas dari yang dibayangkan Ji Sueling. Memegang sitar dengan satu tangan, dia tiba-tiba memetik semua senarnya dengan tangan lainnya. Dong! Langit dan bumi seakan meledak. Awan gelap tanpa batas bergulung. Di atas langit, sambaran petir berjatuhan satu demi satu. Gemuruh! Petir bergerak seperti naga dan ular, masing-masing berubah menjadi ungu dengan kekuatan tak terbatas. Pada saat ini, Tian Mokin telah menarik energi langit dan bumi. Sekering! Melihat Ji Sueling menampilkan jurus terkuatnya, wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi serius. Membentuk segel di tangannya, roh pahlawan abadi berteriak. Ledakan! Sepuluh ribu naga dewa membubung ke langit. Bas! Cahaya ilahi yang tak ada habisnya memberkati tubuh Wang Chen. Naga ilahi berubah menjadi cincin rune yang menambah roh pahlawan purba. Auranya terus meningkat. Pada saat ini, roh pahlawan abadi dan naga dewa yang tak terhitung jumlahnya telah menyatu. Melolong! Sambil melolong panjang, roh pahlawan abadi mengangkat kepalanya dan langsung menelan petir itu. Kressek! Petir tak berujung ditelan, dan tidak diketahui berapa banyak yang menjerat roh pahlawan abadi, menyebabkan ledakan suara yang tajam. Gemuruh terus berlanjut. Saat ini, angin dan awan berubah, gunung dan sungai runtuh. Berdengung! Pada saat ini, Tian Mokin meletus pada saat yang bersamaan. Ketika semua senarnya dipetik, kekuatan yang muncul lebih ganas dari sebelumnya. Gelombang suara menyebar, berubah menjadi naga yang tak terhitung jumlahnya yang menelan roh pahlawan abadi. Dikombinasikan dengan petir, kekuatannya tak tertandingi. Kuali langit dan bumi! Melihat adegan ini, wajah Wang Chen membeku. Roh pahlawan abadi mengangkat telapak tangannya dan mengeluarkan kuali langit dan bumi. Kekuatan gelombang suara ini bahkan membuat roh pahlawan abadi bergetar. Jika bukan karena naga ilahi, petir itu sudah cukup untuk membuat roh pahlawan abadi runtuh. Bagaimanapun, petir surgawi adalah musuh alami jiwa ilahi. Pada saat ini, dalam menghadapi serangan naga yang tak ada habisnya, Wang Chen tahu betul bahwa akan sulit untuk melawan mereka dengan medali surga yang tidak dapat diaktifkan sepenuhnya. Pertarungan sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatan kekacauan. Sekarang, kekuatan Wang Chen tidak cukup untuk sepenuhnya mengaktifkan energi keputusan surga. Wang Chen membutuhkan lebih banyak bantuan. Kuali langit dan bumi melayang di depan roh pahlawan purba. Menekan. Dengan geram, dia menuangkan kekuatan caotiknya yang terakhir. Karena Ji Sueling ingin menggunakan serangan terakhirnya untuk menghancurkannya, Wang Chen tentu saja tidak akan mengecewakannya. Lalu biarkan dia melihat kekuatan kuali langit dan bumi. Ledakan. Roh pahlawan primordial mengetuk kuali langit dan bumi dengan kedua tangannya. Aura yang sepertinya berasal dari era primordial menyebar. Energi primordial langit dan bumi meletus dengan gelombang suara. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia melemparkan kuali langit dan bumi. Bang-bang-bang. Serangkaian ledakan terdengar. Kuali langit dan bumi berputar dengan cepat dan meluas tanpa henti. Semburan suara yang sepertinya berasal dari era primordial berubah menjadi gelombang suara dan bertabrakan dengan keras dengan gelombang suara Tian Mokin. Naga-naga itu hancur dan guntur serta kilat pecah. Kuali langit dan bumi bergerak maju, tak terhentikan. Bahkan jika Tian Mokin meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi, lalu kenapa? Meskipun dia tidak tahu dari mana asal kuali langit dan bumi, Wang Chen bahkan percaya bahwa kuali langit dan bumi ini tidak kalah dengan medali surga. Benda itu tidak kalah dengan benda milik dewa sejati. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kuali langit dan bumi. Pada saat ini, di dalam kuali langit dan bumi, energi primordial melonjak dan energi asal langit dan bumi beroperasi. Di tengah gelombang suara, puluhan ribu naga dimusnahkan. Semua gelombang suara Tian Mokin runtuh di manapun kuali langit dan bumi melewatinya. Ini. Akhirnya untuk pertama kalinya, ada sedikit reaksi di wajah Jisueling. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Jelas sekali, langkah ini adalah batas Jisueling. Dengan kekuatan yang keluar dari Tian Mokin, bahkan bisa dikatakan bahwa di bawah yang murni, tidak ada lawan. Di dalam bulan hitam, semuanya terbunuh. Tapi sekarang, di kuali besar ini, gelombang suara Tian Mokin secara tak terduga dikalahkan, dihancurkan tanpa henti. Ini membuat hati Jisueling menjungkir balikan. Benda apa ini? Menurut legenda, Tian Mokin adalah harta karun di tangan iblis besar kedua di bawah para dewa dan iblis. Bahkan Tian Mokin memiliki jejak sisa jiwa iblis besar. Harta karun seperti itu sebenarnya tidak kalah dengan kuali besar ini. Apa yang sedang terjadi? Puci. Dia memuntahkan seteguk darah, sosoknya gemetar hebat. Di tengah gelombang suara dan gelombang udara kuali langit dan bumi, Jisueling terluka. Pada saat ini, di dalam kuali langit dan bumi, ada ribuan ilusi, inilah sebuah dunia. Gelombang suara yang tak berujung hancur atau tertelan di dalam. Di dalam kuali besar, tungku naik, apinya melonjak. Tian Mokin sepertinya mulai bergetar. Tidak, aku tidak akan kalah. Mundur beberapa langkah, Jisueling menstabilkan sosoknya dan berteriak dengan suara yang dalam. Dia tidak rela kalah seperti ini. Mengangkat kepalanya, matanya dengan acu-ta'acu menatap Wang Chen, ekspresi Jisueling terdiam. Tiba-tiba, tangannya tiba-tiba memetik senarnya lagi. Meski begitu, aku masih belum bisa mengendalikan gerakan ini sekarang. Tapi, aku akan melakukan yang terbaik untuk menekanmu. Jisueling bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, ekspresinya menjadi lebih dingin dan tajam. Bas. Tianmokin gemetar pada saat berikutnya. Pada saat ini, tangan Jisueling tiba-tiba memetik semua senarnya, menariknya hingga ekstrim. Uci. Beban yang kuat membuat Jisueling memuntahkan setegup darah lagi. Darah menyatu ke dalam Tianmokin, dan Tianmokin langsung meledak dengan cahaya hitam. Bas. Suara Kin bergejolak, dan tubuh Kin bergetar. Pergi. Kedua tangannya memetik semua senarnya. Pada saat ini, di atas Tianmokin, sepertinya ada iblis besar yang membubung ke langit, tak terkalahkan di bawah langit. Saat Jisueling melonggarkan semua tali di tangannya, iblis besar mengeluarkan raungan marah, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas maju, langsung menuju ke alih langit dan bumi. Buk-buk. Di bawah gerakan ini, sosok Jisueling dengan lemah mundur lebih dari sepuluh langkah, dan duduk lumpuh di tanah. Kali ini, dia tidak punya kekuatan lagi. Dia telah mencapai batasnya. Pu Chi. Terlebih lagi, karena gerakan terakhir ini telah melampaui batas aslinya, pada saat ini, Jisueling memuntahkan darah, dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Kekuatan Wang Chen tidak seperti yang diharapkan Jisueling. Bahkan Tianmokin merasa sulit untuk menekan orang ini, yang membuat Jisueling sangat terkejut. Boom. Saat berikutnya, bayangan iblis surgawi dengan keras menghantam kuali langit dan bumi. Dong. Kuali langit dan bumi, yang stabil seperti gunung tai, berguncang untuk pertama kalinya. Bahkan hampir jatuh dari langit. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat kuali langit dan bumi dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah tabrakan ini, cahaya di kuali langit dan bumi berangsur-angsur meredup. Kuali langit dan bumi dan iblis besar menemui jalan buntu, dan kekuatan kekerasan di antara keduanya berubah menjadi semburan gelombang udara yang menyapu. Boom. 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 Semua puncak gunung di sekitar Cloud Mountain runtuh dan hancur dalam bentrokan ini. Setan besar meraung, dan kuali langit dan bumi bergetar. Cahayanya berkedip-kedip, dan kekuatan kekacauan utama mendidih. Kuali langit dan bumi sepertinya telah bertemu lawannya, dan pada saat ini, ia tidak dapat maju satu incipun. Momentum yang sebelumnya seperti pisau panas menembus mentega kini terkendali. Mendesis, mendesis, mendesis. Tabrakan energi yang sangat kuat pada akhirnya berubah menjadi suara mendesis yang tajam. Gumpalan asap tebal membubung, dan pemandangan kuno berkelap-kelip satu demi satu. Boom. Akhirnya, setelah kebuntuan entah sampai kapan, momentum pun pecah. Di langit, seolah-olah padat, gelombang besar udara meledak, dan kehampaan yang tak berujung runtuh. Lubang hitam menutupi dunia seperti jaring laba-laba. Di bawah gelombang udara, dalam radius 10 ribu meter, bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Kuali langit dan bumi berguncang, dan sosoknya tiba-tiba menyusut. Cahayanya meredup, dan ia terbang kembali. Hua. Di tengah badai, sosok Wang Chen berhenti, dan roh pahlawan abadi langsung runtuh. Kuali besar itu hampir melukai Wang Chen. Itu berhenti di depan Wang Chen, dan kuali langit dan bumi tidak memiliki aura saat ini. Boom. Di sisi lain, bayangan iblis besar juga tidak lebih baik. Jelas sekali, ia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam konfrontasi sebelumnya. Bayangan itu bergetar, seolah akan menghilang kapan saja. Asteris Astaga. Cahayanya berkedip-kedip, dan dalam cahaya kecil itu, iblis besar juga berubah menjadi aliran cahaya dan terlempar sejauh ribuan meter. Itu menghantam Tian Mokin dengan keras, dan tidak ada lagi gerakan sedikitpun. Tindakan ini menyebabkan kedua belah pihak menderita. Momentum kuali langit dan bumi terhalang, dan jiwa iblis besar juga kehilangan darah. Asteris Brak, Asteris. Suara pecah yang tajam terdengar. Pada saat ini, senar pada Tian Mokin benar-benar putus. Pada saat itu juga, semua senar sitar hancur. Tian Mokin hampir hancur. Asteris Puci, Asteris. Runtuhnya Tian Mokin membuat wanita muda keluarga Ji, Ji Sueling, gemetar hebat, dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Jiwanya hampir runtuh karena ini. Asap tebal mengepul. Wang Chen menyeka bekas darah yang tergantung di sudut mulutnya, dan menyingkirkan kuali langit dan bumi. Jadi, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Hari ini, kamu ingin membunuhku, tetapi tidak ada harapan. Biarkan aku menekanmu. Dengan ekspresi muram, Wang Chen menahan rasa sakit yang merobek seluruh tubuhnya, dan menatap Ji Sueling, yang duduk lumpuh di tanah ribuan meter jauhnya. Meskipun kedua belah pihak menderita dalam pertempuran ini, Wang Chen telah menang. Kuali langit dan bumi terguncang kembali, tapi itu bukan masalah besar. Wang Chen masih punya energi. Tapi bagaimana dengan Ji Sueling? Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan sedikitpun. Tian Mokin bahkan lebih hancur lagi. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk melawan Wang Chen? Sedemikian rupa sehingga bahkan seorang seniman bela diri biasa pun bisa mengambil nyawanya saat ini. Bukan. Dia dikalahkan. Wang Chen menyeret tubuhnya yang lelah dan dengan dingin mendekati Ji Sueling. Aku tersesat. Melihat Wang Chen yang mendekat, mata Ji Sueling meredup, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai putra surga kebanggaan keluarga Ji, kebanggaan sepuluh ribu tahun, dia benar-benar dikalahkan. Pria ini, yang sebelumnya tidak dia perhatikan, benar-benar mengalahkannya. Kuali langit dan bumi di tangannya hampir membuat Tian Mokin runtuh. Pertarungan ini, dia benar-benar dikalahkan. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya, dan Ji Sueling menundukkan kepala bangsawannya. Hanya saja saat ini, tidak ada yang bisa melihat wajah cantik yang tersembunyi di balik kerudung itu. Ekspresi macam apa itu? Melihat orang sulit yang mendekat selangkah demi selangkah, Ji Sueling tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Buk, buk, buk. Setiap langkah Wang Chen seolah menginjak hati Ji Sueling. Saat ini, dia dengan erat memegang Tian Mokin di tangannya, kamu lebih kuat dari yang saya bayangkan. Akhirnya, setelah beberapa saat, ketika Wang Chen berada 100 meter dari Ji Sueling, dia mengangkat kepalanya dan bergumam, sayang sekali, jika saya telah sepenuhnya menyempurnakan Tian Mokin hari ini, saya pasti akan menekan Anda. 1704 Menghadapi Wang Chen, yang mendekat selangkah demi selangkah, pada saat ini, ekspresi Ji Sueling menjadi rumit. Dia tahu bahwa dia telah gagal. Sekarang, dia sudah menderita luka dalam dan tidak lagi memiliki kemampuan bertarung. Adapun Wang Chen, momentumnya pulih sedikit demi sedikit. Kekuatan tubuhnya berada di luar imajinasi Ji Sueling. Dikalahkan. Nona benar-benar tersesat. Nona, bagaimana bisa dikalahkan? Menghadapi adegan ini, semua orang di keluarga Ji pingsan. Semua orang di keluarga Ji pucat saat ini dan tidak dapat mempercayainya. Mereka merasa langit telah runtuh. Orang harus tahu bahwa Ji Sueling adalah harapan terakhir mereka, dan dia juga merupakan keyakinan mereka. Hanya anggota keluarga Ji yang mengetahui posisi Ji Sueling dalam keluarga. Dengan Tian Mokin di tangannya, posisi Ji Sueling di keluarga Ji tidak kalah dengan posisi kepala keluarga. Mereka juga tahu bahwa orang terkuat di keluarga Ji yang memasuki surga dan domain manusia kali ini bukanlah alam bulan mistik tingkat sembilan, tetapi Ji Sueling. Tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, orang-orang di keluarga Ji tidak pernah terguncang atau takut. Karena mereka tahu Ji Sueling belum bergerak. Begitu Ji Sueling bergerak, dia pasti akan menghancurkan Wang Chen dan Jiang Chenyuan. Faktanya, Ji Sueling sudah bergerak. Apalagi dia menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Namun hasilnya gagal. Bagaimana orang-orang di keluarga Ji bisa menerima ini? Wajah orang-orang ini pucat saat ini. Bahkan ada pula yang sampai menitikkan air mata akibat runtuhnya keyakinannya. Nona Ji, sebenarnya gagal. Terlalu kuat, Tian Mokin benar-benar harta karun keluarga Ji. Namun, kuali besar yang digunakan Wang Chen pada akhirnya bahkan lebih tiada bandingannya. Keluarga Ji sudah selesai. Ji Sueling sudah selesai. Jauh dari sana, saat pertempuran berakhir, para penonton yang telah melarikan diri sebelumnya secara bertahap sampai keruntuhan Yunsan. Melihat Ji Sueling, yang duduk lumpuh di tanah, melihat Wang Chen, yang seperti iblis, mendekati Ji Sueling selangkah demi selangkah, semua orang terkejut dan menghela nafas pada saat yang sama. Kegagalan Nona Ji berarti Wang Chen telah menghancurkan harapan terakhir keluarga Ji. Apakah Wang Chen akan membunuh Ji Sueling? Banyak orang memiliki keraguan di dalam hati mereka. Sayang sekali. Meskipun Ji Sueling mengenakan kerudung, tidak ada keraguan bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Dia benar-benar cantik yang bisa menyebabkan kehancuran sebuah kota. Sekarang dia kalah dalam pertempuran ini, akankah Wang Chen menghancurkan bunga seperti dia. Sayang sekali bagi seorang jenius dan kecantikan seperti itu. Wang Chen, jangan berani-berani menyakiti nyonya mudaku. Akhirnya, di tengah kesedihan dan tangisan, saat Wang Chen hendak mencapai Ji Sueling, rawungan marah datang dari dalam keluarga Ji. Seorang pria parubaya tiba-tiba melompat keluar dan berdiri di depan Ji Sueling, menghalangi jalan Wang Chen. Asteris Hua, asteris. Sebuah layar cahaya muncul di tangan pria parubaya itu, dan pedang besar menyapu, menebas ke arah Wang Chen. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen menyakiti Ji Sueling sedikitpun. Ji Sueling adalah harapan masa depan keluarga Ji. Mereka tahu apa yang diwakili Ji Sueling bagi keluarga Ji. Kamu mendekati kematian. Merasakan pedang ki yang tajam, merasakan kekuatan sombong, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Saat ini, apakah anggota keluarga Ji masih ingin melawan? Apakah mereka mengira bisa melawannya? Meski kekuatan kekacauan hampir habis. Namun, dengan bantuan Pil Guiyuan, jejak vitalitas yang dipulihkan sudah cukup bagi Wang Chen untuk membunuh orang ini. Hanya alam bulan mistik tingkat ketiga, lihat aku membunuhmu. Sambil mendengus ringan, Wang Chen tiba-tiba keluar dari pedang pengejar bulan. Astaga! Sosoknya berubah menjadi bayangan. Puci! Darah berceceran, dan suara robekan terdengar. Bagaimana seniman bela diri alam bulan mistik tingkat ketiga ini bisa menjadi lawan Wang Chen? Untakurus masih lebih besar dari seekor kuda. Bahkan jika Wang Chen telah mengalami dua pertempuran berturut-turut, membunuh seniman bela diri alam bulan mistik tingkat ketiga masih semudah membalikkan tangannya. Di tengah cipratan darah, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Seniman bela diri alam bulan mistik tingkat ketiga ini dibunuh langsung oleh Wang Chen. Mereka yang menghalangiku akan mati. Dengan dingin menyapu pandangannya ke arah orang-orang di keluarga Ji, Wang Chen berteriak dengan dingin. Hari ini, dia ingin membunuh Ji Sueling, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena dia telah memutuskan untuk mengambil tindakan melawan keluarga Ji, Wang Chen pasti tidak akan membiarkan ancaman sebesar Ji Sueling pergi dengan selamat. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia setidaknya akan mengendalikan dan menyegelnya. Nona, cepat pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah semua orang di keluarga Ji menjadi sangat pucat. Adik perempuan, cepat pergi. Anda harus membalas dendam untuk kami di masa depan. Suara Ji Yiren terdengar. Nona, di depan orang ini. Kamu cepat pergi. Suara yang menyayat hati terdengar, penuh dengan tekat. Mendengar perkataan Wang Chen, orang-orang di keluarga Ji menjadi gila. Wang Chen ini jelas mengejar Ji Sueling. Meski begitu, kematian membuat mereka takut. Tetapi saat ini, melihat Ji Sueling menghadapi ancaman besar, semua orang di keluarga Ji masih mengumpulkan keberanian mereka dan dengan liar menerkam ke arah Wang Chen. Mereka ingin mengulur waktu untuk Ji Sueling. Mereka tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada Ji Sueling. Huff, lawanmu adalah aku. Melihat semua orang dari keluarga Ji bergegas keluar, bagaimana mungkin Jiang Chen Yuan, yang berada di samping, bisa berdiri dan menonton. Sambil mendengus dingin, Jiang Chen Yuan melompat keluar dan menghalangi jalan mereka. Wang Chen, tekan gadis itu dan bawa dia kembali sebagai pelayan. Pada saat yang sama, Jiang Chen Yuan dengan penuh semangat meneriaki Wang Chen. Jiang Chen Yuan telah lama menunggu hari ini. Dikabarkan bahwa Nona Ji ini memiliki kecantikan yang tiada taraf. Dia juga mahir dalam kaligrafi dan melukis. Dia hanyalah pelayan terbaik yang bisa dia minta. Jiang Chen Yuan selalu ingin menculik gadis ini. Sayangnya, dia tidak memiliki peluang di masa lalu. Tapi sekarang, kesempatan ada di hadapannya. Bagaimana mungkin Jiang Chen Yuan tidak bersemangat saat ini? Kalian semua, pergilah. Memegang tombak seratus pertempuran, Jiang Chen Yuan langsung menerobos kerumunan keluarga Ji, menghentikan mereka menyelamatkan Ji Sueling. Saat orang-orang ini diblokir, Wang Chen sekali lagi mendekati Ji Sueling. Dalam sekejap mata, Wang Chen berdiri di atas tubuh Ji Sueling. Kamu ingin membunuhku sekarang, bukan? Namun, menghadapi Wang Chen yang berdiri di depannya, Ji Sueling tidak gugup sama sekali. Dia hanya menatap Wang Chen dan bertanya dengan suara rendah. Jika aku bisa, aku pasti akan membunuhmu. Orang sepertimu terlalu berbahaya. Menghadapi pertanyaan Ji Sueling, Wang Chen mengerutkan kening dan menghela nafas. Tapi, kamu tidak akan membunuhku. Jawaban Wang Chen sepertinya sesuai ekspektasi Ji Sueling. Dia perlahan berkata, suaranya sangat lembut, tapi cukup untuk didengar Wang Chen dengan jelas. Setelah jeda, Ji Sueling menjadi penuh percaya diri dan melanjutkan, kamu tidak akan membunuhku. Entah itu untuk berurusan dengan keluarga Ji, atau untuk mendapatkan sitar setan langit, atau bahkan harta karun keluarga Ji yang dirumorkan. Anda tidak akan membunuh saya. Jika kamu membunuhku, kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu peroleh. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi, aku akan menekanmu dan menghancurkan dantianmu. Ekspresi Wang Chen dingin. Meskipun dia cantik, Wang Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan karena hal ini. Seperti yang dikatakan Ji Sueling, Wang Chen tidak akan membunuhnya untuk saat ini, tapi dia juga tidak akan memberinya kesempatan untuk pulih. Seseorang yang masih bisa begitu tenang di saat hidup dan mati membuat Wang Chen merasakan krisis yang lebih besar. Dia bahkan mempertimbangkan apakah dia harus menyerahkan kartu Ji Sueling dan membunuhnya, terlepas dari penjelasan Jiang Chen Yuan. Saya tahu Anda tidak membunuh saya karena Jiang Chen Yuan. Hanya saja Jiang Chen Yuan bukanlah orang biasa. Anda meminta kulit harimau. Seolah-olah semua pikiran Wang Chen dapat dilihat oleh Ji Sueling. Saat ini, dia bergumam. Suaranya masih halus dan menyenangkan. Bahkan, Wang Chen bisa merasakan bahwa di balik tabir, sudut mulutnya tampak menunjukkan senyuman tipis. Jantung Wang Chen berdetak kencang ketika dia menyadari hal itu. Perasaan tidak nyaman mulai tumbuh. Sekalipun Nonaji ini tidak biasa, sudah pasti tidak tepat baginya untuk bisa mempertahankan ketenangan seperti itu saat ini. Entah dia melihat hidup dan mati dan melompat keluar dari dunia fana. Entah itu atau dia punya semacam kartu truf yang kuat di balik lengan bajunya. Dan jelas sekali, kemungkinan terjadinya hal yang pertama sangat rendah. Tidak peduli betapa berbakatnya Ji Sueling, dia tidak dapat melakukan ini pada usia ini. Itu adalah. Tidak baik. Tiba-tiba, Wang Chen sangat khawatir dan diam-diam berteriak ketakutan. Pori-pori di sekujur tubuhnya tampak berdiri saat ini. Ekspresi Wang Chen menjadi sangat jelek. Membunuh. Pada saat ini, Wang Chen tidak lagi terlalu peduli. Dia bahkan berencana untuk langsung menekan dan membunuh orang tersebut. Kamu tidak bisa membunuhku. Juga, kamu tidak bisa menekanku. Sebentar lagi kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, aku pasti akan melawanmu dengan kekuatan penuh Tian Mokin. Namun, saat Wang Chen bergerak, Ji Sueling tiba-tiba melepas cadarnya. Wajah yang sangat cantik muncul di depan Wang Chen. Senyuman tersungging di sudut mulutnya, seolah bisa membuat dunia kehilangan warnanya. Penampakan tiada taraf itu membuat matahari dan bulan redup. Dia, begitu saja, menatap Wang Chen sambil tersenyum. Akhirnya, dia menghancurkan jimat emas yang aku tidak tahu kapan itu muncul di tanganku. Hindari penghancuran token. Melihat tanda ini, Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan. Telapak tangannya meledak dengan keras ke arah Ji Sueling. Ledakan. Gelombang udara meledak, dan angin palem melonjak. Namun, pada saat gelombang udara meledak, sosok Ji Sueling tiba-tiba kabur, berubah menjadi cahaya bintang, dan menghilang bersama angin. Dia, begitu saja, tiba-tiba menghilang di depan Wang Chen, menghilang di antara langit dan bumi. Pada akhirnya, dia masih berhasil menghindari pukulan fatal Wang Chen. Void Shattering Token, aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun sebesar itu. Melihat lapangan kosong, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Void Shattering Token, menerobos semua kekosongan, berteleportasi secara instan. Dibandingkan dengan token emas yang ditampilkan oleh Teng Biao yang ditemui Wang Chen sebelumnya, itu adalah keberadaan yang lebih tinggi. Harta karun seperti itu, jika dilihat dari seluruh alam iblis, mungkin satu-satunya. Dia tidak menyangka itu ada di tangan Ji Sueling. Pantas saja sebelumnya Ji Sueling tidak merasa panik atau khawatir sedikitpun. Dia bisa saja bersikap acu-ta'acu, itu pasti karena token penghancur kekosongan. Dengan benda ilahi di tangan, belum lagi Wang Chen yang lemah saat ini. Bahkan jika dia berada di puncaknya, langsung menggunakan pengejaran bulan untuk membunuh orang ini pada saat pertama, bukankah itu akan tertinggal terlalu jauh? Pada akhirnya, aku tetap membiarkanmu kabur. Sambil menghela nafas, meskipun hasil ini sangat tidak nyaman, Wang Chen tidak punya pilihan selain menerimanya. Keluarga Ji, selamat tinggal. Akhirnya, setelah beberapa saat, mengalihkan pandangannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, dia ingin menekan Ji Sueling, tapi akhirnya gagal. Lalu, dia hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Tian Mokin pada puncaknya. Seberapa kuatkah itu? Wang Chen tidak tahu. Namun, dia yakin itu akan jauh lebih kuat dari Ji Sueling hari ini. Kali berikutnya mereka bertemu, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sulit. Jika dia masih memiliki kekuatan seperti itu, Wang Chen bahkan tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menang lagi. Sepertinya saya harus menemukan cara untuk memurnikan kuali langit dan bumi secepatnya. Aku akan menggunakan kuali langit dan bumi untuk menekanmu lagi. Lain kali, kamu tidak akan bisa melarikan diri. 1705. Ji Sueling benar-benar kabur. Token pelanggaran kekosongan? Ya Tuhan, dia benar-benar memiliki harta karun yang begitu besar. Sepertinya kali ini, rencana Wang Chen ditakdirkan untuk gagal. Alam surgawi ditutup. Setelah kita kembali, keluarga Ji pasti akan mulai membalas Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Hilangnya Ji Sueling menyebabkan keributan di antara penonton di kejauhan. Tidak ada yang menyangka bahwa Ji Sueling benar-benar akan menggunakan metode seperti itu pada saat seperti itu. Dia sebenarnya memiliki benda suci pada dirinya. Nona telah pergi. Hahaha, Jiang Chen Yuan, Wang Chen, tunggu saja balas dendammu. Tunggu saja balas dendam keluarga Ji Ku yang tak ada habisnya. Keluarga Ji Ku tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika Nonaku benar-benar menyempurnakan Tian Mokin, itu akan menjadi saat kematianmu. Di antara seruan penonton, tidak diragukan lagi bahwa keluarga Ji adalah yang paling heboh saat ini. Kepergian Ji Sueling membuat semua orang di keluarga Ji menghela nafas lega. Bukan saja mereka tidak merasa marah karena Ji Sueling meninggalkan mereka sendirian, tapi mereka bahkan merasa bersemangat. Ekspresi semua orang menjadi ganas saat ini. Mereka meraung dengan gila-gilaan. Bahkan Ji Yiren diam-diam menghela nafas lega saat melihat Ji Sueling pergi. Ji Sueling adalah harapan masa depan keluarga Ji. Jika dia pergi, semuanya akan baik-baik saja. Memikirkan hal ini, mata Ji Yiren bersinar dengan tekat, dan dia dengan liar menyerang Jiang Chen Yuan. Huff, kalian semua masuk neraka. Melihat Ji Sueling, yang hendak ditekan, benar-benar menggunakan Void Breaching Token untuk melarikan diri secara paksa, wajah Jiang Chen Yuan menjadi pucat. Gadis kecil ini hendak ditindas, tapi dia benar-benar kabur. Jiang Chen Yuan bahkan lebih jelas lagi bahwa kali ini, pelarian Ji Sueling tidak hanya menyebabkan mereka kehilangan kesempatan bagus. Lebih penting lagi, hal itu meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Ancaman yang dibawa Ji Sueling bersama Tian Mokinnya tidak dapat dibayangkan. Sekarang, dia sudah sangat kuat bahkan sebelum dia benar-benar menyempurnakan Tian Mokin. Jika dia menunggu sampai dia benar-benar menyempurnakan Tian Mokin, betapa menantangnya dia. Lebih penting lagi, bagaimana jika Ji Sueling menggunakan harta keluarga Ji. Pada saat itu, siapa dibawa alam yang murni yang bisa menjadi lawannya? Bunuh, bunuh, bunuh. Dalam kemarahannya, Jiang Chen Yuan melampiaskan seluruh kemarahannya pada anggota keluarga Ji yang tersisa. Tombak seratus pertempuran dewa di tangannya seperti seekor harimau. Gelombang ki yang tak berujung bergulung, dan aura kekerasan mendatangkan malapetaka. Siu-siu-siu-siu. Cahaya hitam memenuhi langit. Kekuatan Jiang Chen Yuan benar-benar meledak. Dengan seratus pertempuran tombak di tangan, Jiang Chen Yuan tidak dapat dihentikan. Kemanapun Jiang Chen Yuan lewat, para ahli klan Ji dibunuh olehnya satu demi satu. Mereka mati di tempat, daging dan darah mereka beterbangan kemana-mana. Di tengah pembantaian, Jiang Chen Yuan hampir berubah menjadi dewa iblis. Kemanapun ia melewatinya, darah mengalir seperti sungai. Dalam sekejap mata, semua ahli keluarga Ji terbunuh, hanya menyisakan Ji Yiren. Ji Yiren, hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan mencari gadis itu. Jiang Chen Yuan memandang Ji Yiren, yang berlumuran darah, dan berteriak dengan suara yang dalam. Bulan Mystic Level 6 Mungkin, jika Ji Yiren mencapai begitu banyak hal pada usia ini, dia sudah bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya di mata orang biasa. Namun, itu masih jauh dari cukup bagi Jiang Chen Yuan. Jika itu terjadi setengah tahun yang lalu, mungkin Jiang Chen Yuan tidak akan begitu percaya diri. Namun, dia benar-benar berbeda sekarang. Transformasi tiga bulan lalu telah memungkinkan kekuatan Jiang Chen Yuan meningkat pesat. Bahkan, dia bahkan bisa membunuh Ji Yiren tanpa mengaktifkan energi tak terbatas di dalam tubuhnya. Dong! Jiang Chen Yuan melambaikan tombak seratus pertempuran dewa dan mengambil langkah maju. Runtuhan Cloud Mountain berguncang lagi. Runtuhan ribu sinar cahaya perak menyinari Ji Yiren seperti tirai di langit, dengan sikap yang mengesankan. Wajah Ji Yiren pucat, dan dia terlihat sangat kecil di bawah cahaya perak. Menghadapi serangan Jiang Chen Yuan dengan tombak seratus pertempuran dewa, dia mengerutkan kening. Bahkan jika aku bukan tandinganmu, jangan pernah berpikir untuk membunuhku hari ini. Saat ini, mata Ji Yiren dipenuhi kegilaan. Wajah pucatnya berangsur-angsur menjadi semakin ganas. Off! Ji Yiren membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah ke dalam senjata suci di tangannya. Membakar! Sambil mengaum, Ji Yiren yang tahu bahwa dirinya akan mati, memilih untuk membakar esensi darah dan energi iblisnya. Dia tahu betul bahwa kekuatan Jiang Chen Yuan tidak seperti dulu lagi. Di masa lalu, dia bahkan bisa menekan Jiang Chen Yuan. Namun, dalam kurun waktu setengah tahun, Jiang Chen Yuan telah jauh melampaui dia. Apalagi selain Jiang Chen Yuan, ada juga Wang Chen yang sedang dalam masa pemulihan. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen saat bertarung melawan Ji Sueling, Ji Yiren tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Karena dia akan mati bagaimanapun caranya, dia harus menjadi gila. Dia tidak memiliki token pelanggar kekosongan seperti milik Ji Sueling, jadi dia hanya bisa bertarung. Bahkan jika dia mati, dia akan membuat Jiang Chen Yuan menderita kerugian besar. Astaga! Astaga! Angin menderu-deru, dan api hitam menyala. Energi iblis di tubuhnya berubah menjadi api hitam, yang sangat kuat. Mengaum! Nyala api seakan berubah menjadi harimau ganas. Di bawah kendali Ji Yiren, mereka dengan cepat bergabung menjadi senjata ilahi miliknya. Membunuh! Saat dia membuka mulutnya, Ji Yiren memuntahkan seluruh esensi darah di tubuhnya. Dia mengintegrasikan seluruh kekuatannya ke dalam serangan terakhir ini. Dia ingin mati bersama Jiang Chen Yuan. Mati! Hahaha! Ayo mati bersama! Pada saat ini, rasanya seperti pancaran terakhir matahari terbenam. Setelah memuntahkan seluruh sari darahnya, Ji Yiren tidak langsung mati. Wajahnya berubah seperti setan saat dia meraum dengan gila. Menggabungkan. Dia mencubit segel di tangannya, dan dalam sekejap, tubuh Ji Yiren mulai roboh. Tidak baik, hati-hati. Wang Chen, yang berada di belakang, melihat pemandangan ini. Ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru mengingatkan Jiang Chen Yuan. Pada saat ini, Ji Yiren benar-benar menggunakan tubuhnya sebagai panduan untuk mengintegrasikan seluruh energi ke dalam senjata ilahi di tangannya setelah membakar seluruh esensi darah dan hubungannya. Inilah kesatuan sejati antara manusia dan pedang. Sejak saat itu, Ji Yiren menghilang, dan sejak saat itu, senjata sucinya menghilang. Kekuatan mereka meledak saat ini, menghasilkan serangan yang fatal. Boom! Gunung dan sungai runtuh, bumi dan langit berguncang. Di bawah aura kuat itu, reruntuhan gunung awan berubah menjadi bubuk dan terbawa angin. Samar-samar, seseorang bisa melihat bayangan hitam tiba-tiba meledak di langit. Bas! Ji Yang Chenyuan menghilang, tetapi senjata sucinya melayang di udara. Mengaum! Pada saat berikutnya, senjata ilahi berubah menjadi harimau ganas dan menerkam ke arah Ji Yang Chenyuan dengan sikap gigih. Huff! Kamu ingin mati bersamaku. Anda tidak cukup. Ji Yang Chenyuan menyipitkan matanya dan melihat harimau ganas yang menerkam ke arahnya. Ekspresinya dingin. Serangan ini telah mencapai level bulan mistik tingkat sembilan, atau bahkan puncak bulan mistik tingkat sembilan, bukan? Bagaimanapun juga, serangan ini mengandung seluruh kekuatan hidup Ji Yiren dan meletus dengan seluruh kekuatan senjata ilahi ini. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Ekspresi Ji Yang Chenyuan serius, dan Liontin Giok hitam muncul di tangannya. Hari ini, aku ditakdirkan untuk tidak membiarkanmu mendapatkan apapun. Aku akan membuat darahmu memotori langit dan bumi, dan jiwamu berhamburan. Sambil memegang Liontin Giok, Ji Yang Chenyuan bergumam pada dirinya sendiri dengan dingin. Meledak Selanjutnya, teriakan ringan bergemas saat Ji Yang Chenyuan langsung mengaktifkan energi kuat yang tiada tarannya di dalam tubuhnya. Ledakan Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Pada saat ini, serangkaian suara berderak datang dari tubuh Ji Yang Chenyuan. Setiap bagian tulang dan setiap bagian otot membengkak hingga dua atau tiga kali ukuran aslinya dalam sekejap. Aura menakutkan membubung ke langit, dan angin puyuh mulai meningkat. Pada saat ini, dalam angin puyuh, tubuh Ji Yang Chenyuan memancarkan aura liar. Ini Merasakan adegan ini, Wang Chen tercengang. Di kejauhan, mata Wang Chen membelalak. Aura ini membuat Wang Chen tidak bisa tetap tenang saat ini. Karena dalam aura ini, Wang Chen merasa terlalu banyak, terlalu banyak. Sedemikian rupa sehingga sulit bagi Wang Chen untuk membayangkannya. Membunuh Namun, sebelum Wang Chen bisa berpikir terlalu banyak, dia melihat Ji Yang Chenyuan, yang seperti raksasa, memegang tombak suci seratus pertempuran dan berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan Dengan dengusan dingin, suara itu berubah menjadi gelombang suara yang besar, menghancurkan lingkungan sekitar. Buk! 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 Mengambil tiga langkah, aura Ji Yang Chenyuan naik ke puncak. Suara mendesing. Tombak dewa sepanjang seratus kaki tersapu. Bas! Tombak panjang, di bawah pengaruh kekuatan yang begitu kuat, bergetar hebat. Itu seperti auman naga, dan suara tergesa-gesa keluar. Pada saat ini, di belakang Ji Yang Chenyuan, lautan muncul. Ombaknya meneru-deru, dan laut bergulung. Gelombang tak berujung, di bawah bimbingan gerakan ini, akan melompat keluar dari langit. Kemudian, ombak tersebut berubah menjadi puluhan ribu kuda yang berlari kencang. Boom! 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 Sepuluh ribu kuda berlari kencang, dan tombak panjang itu membubung tinggi ke langit. Akhirnya, Ji Yang Chenyuan bertabrakan dengan harimau hitam yang telah berubah menjadi dirinya. Ketika sepuluh ribu kuda melihatnya, tombak panjang mereka terhunus. Harimau ganas itu meronta, dan harimau ganas itu menggigit. Dalam sekejap, seolah-olah ada banyak sekali daging dan darah, seolah-olah ada banyak sekali darah yang mengalir. Pada saat ini, tidak diketahui berapa banyak sambaran petir yang jatuh, bergabung dalam pertempuran. Gelombang ledakan dahsyat bergema. Pada saat ini, bahkan reruntuhan Cloud Mountain telah sepenuhnya berubah menjadi debu, menghilang tanpa jejak. Gunung awan, yang awalnya setinggi sepuluh ribu kaki, kini rata, seolah-olah tidak pernah ada. Gelombang udara yang kuat meledak, dan gelombang dentuman sonic menyebar. Langit dan bumi hancur. Sebuah lubang hitam tak berujung muncul. Merusak. Akhirnya, di tengah petir, di antara puluhan ribu kuda, awan teredam jiang cinyuan terdengar. Ledakan. Gelombang udara yang kuat meledak. Ah. Tak jelas, terdengar tangisan sedih dari langit dan bumi. Harimau hitam ganas itu, pada saat ini, benar-benar berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar ke segala arah. Ding. Suara retakan yang tajam terdengar. Senjata ilahi milik Ji Yiren hancur berkeping-keping. Saat senjata ilahi itu hancur, seolah-olah jiwa Ji Yiren berubah menjadi cahaya bintang yang tak ada habisnya, menghilang dari dunia ini. Suara mendesing. Akhirnya, saat cahaya bintang menghilang, dan saat senjata suci itu hancur, auranya perlahan menghilang. Adegan yang awalnya kacau dan spektakuler menghilang, hanya menyisakan sosok jiang cinyuan di hadapan Wang Chen dan orang lain. Di dunia ini, tidak ada orang lain selain jiang cinyuan yang memegang tombak seratus pertempuran. Dia masih menang. Meskipun Ji Yiren telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang, dia tidak bisa menyeret jiang cinyuan bersamanya. Kekuatan yang dikeluarkan jiang cinyuan pada saat ini bahkan mengejutkan Wang Chen. 1706 Asap tebal menyebar, dan angin kencang berhenti. Jiang cinyuan berdiri dengan bangga di tengah reruntuhan. Dia tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Melihat punggung jiang cinyuan, Wang Chen memiliki tatapan rumit di matanya saat ini. Aura yang dia rasakan sebelumnya membuat hati Wang Chen tidak bisa tenang dalam waktu yang lama. Keluar gaji, benar-benar hancur. Jika Ji Sueling tidak memiliki token pemecah kekosongan, aku khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri. Jiang cinyuan dan Wang Chen benar-benar terlalu kuat. Sementara Wang Chen merasa rumit, dan jiang cinyuan berdiri dengan bangga, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saat ini, mereka dipenuhi dengan emosi. Sekali lagi, mereka menyaksikan pertempuran hebat. Sekali lagi, mereka menyaksikan betapa kuatnya Wang Chen dan jiang cinyuan. Hal ini membuat hati semua orang bergetar. Saat kerumunan sedang berdiskusi, jiang cinyuan meletakkan tombak 100 pertempuran di tangannya. Berbalik, dan perlahan berjalan menuju Wang Chen. Saat ini, wajahnya serius. Adapun Wang Chen, ketika dia melihat jiang cinyuan mendekat, matanya menjadi lebih serius. Ayo pergi, ini bukan tempat untuk bicara. Seolah dia tahu mengapa Wang Chen begitu serius, jiang cinyuan memandang Wang Chen sebentar dan berkata dengan suara rendah. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berlari menuju reruntuhan. Sudah waktunya kamu keluar, kan? Melihat punggung jiang cinyuan, Wang Chen melirik reruntuhan di kejauhan dan berkata dengan tenang. Kenapa kamu tidak melupakan aku? Di bawah tatapan Wang Chen, Raja Apoteker mendatangi Wang Chen dengan cemberut dan mendengus. Hatinya suram. Tentu saja, Raja Pengobatan telah melihat pertarungan sebelumnya. Saat itu, dia masih mencari batu asal ilahi. Saat Cloud Mountain runtuh, Raja Pengobatan bersembunyi di bawah tanah. Sebagai Raja Pengobatan, bagaimana dia bisa dihancurkan sampai mati oleh runtuhnya Cloud Mountain? Bukankah itu sebuah lelucon? Karena itu, Wang Chen sama sekali tidak mengkhawatirkan Raja Pengobatan. Setelah itu, Raja Pengobatan mencari batu asal ilahi sambil diam-diam menyaksikan pertempuran tersebut. Saat lelaki tua dari keluarga ji terbunuh, Yao Wang merasa sangat tertekan. Dia sudah mengutuk Wang Chen seratus kali di dalam hatinya. Setelah itu, kemunculan nona keluarga ji membuat hati Yao Wang dipenuhi kegembiraan. Bersembunyi di reruntuhan, dia menari dengan gembira. Dia berharap Wang Chen bisa ditekan oleh gadis kecil dari keluarga ji itu. Hadapi dia, hadapi bajingan ini. Jadikan dia budak penjaga. Pada saat itu, di dalam reruntuhan, melihat Jisueling memegang Tian Mokin dengan temperamen seperti peri, tidak perlu disebutkan betapa bersemangatnya Raja Pengobatan. Tidak hanya dia menari dengan gembira, tidak hanya dia menggambar lingkaran dan mengutuk Wang Chen, dia juga dengan tulus berdoa agar gadis kecil dari keluarga ji menang, lalu menaklukkan Wang Chen dan mengubah Wang Chen menjadi budak. Kemudian, dia akan menjadikan Wang Chen budak selama seratus tahun, seribu tahun. Siapa yang meminta Wang Chen untuk menyegelnya? Dia ingin mengutuk. Namun sayang sekali semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Pada akhirnya, gadis kecil dari keluarga ji tetap gagal. Hal ini membuat Raja Pengobatan memukuli dadanya dan menginjakan kakinya ke tanah, hampir menangis. Namun meski begitu, anak kecil ini masih sangat tidak jujur dan bersembunyi. Dia tidak kembali ke sisi Wang Chen pada saat pertama. Betapa dia berharap Wang Chen akan melupakannya. Dia bahkan berpikir untuk melarikan diri. Sayangnya, dengan jejak spiritual yang ditanamkan Wang Chen padanya, bahkan jika dia berlari sampai ke ujung bumi, itu akan sia-sia. Ketika saatnya tiba, dia bahkan mungkin akan ditangkap oleh Wang Chen dan dimakan. Hati anak kecil itu dipenuhi ketakutan. Sayangnya, pada akhirnya harapannya pupus. Bagaimana Wang Chen bisa melupakannya? Bukankah ini, ketika dia bersiap untuk pergi, menggunakan jejak spiritualnya, Wang Chen masih menyeret anak kecil ini keluar. Berjalan ke arah Wang Chen dengan wajah penuh kengganan, lelaki kecil itu memutar matanya, Aku mengutukmu karena diperkosa oleh wanita itu seratus kali, seribu kali. Melihat wajah depresi dan kecewa anak kecil itu, bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jika kamu tidak ingin dimakan sekarang, ikutlah denganku dengan patuh. Masalah Jiang Chen Yuan membuat hati Wang Chen terasa sangat berat. Dia tidak terlalu memperhatikan anak kecil itu dan hanya berkata dengan dingin. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi anak kecil itu tiba-tiba berubah, kamu tega memakan orang imut sepertiku. Aku mengutukmu untuk disambar petir seribu kali, seribu kali, sepuluh ribu kali. Pada saat ini, Raja Pengobatan sangat membenci Wang Chen. Dia bersumpah akan selalu mencari peluang untuk menyingkirkan Wang Chen. Faktanya, Raja Pengobatan sedang berpikir apakah dia harus melarikan diri ke gadis kecil dari keluarga Ji saat Wang Chen dan gadis kecil dari keluarga Ji bertengkar lagi, sehingga gadis kecil itu dapat menekan Wang Chen dan mengubahnya menjadi budak. Memikirkan hal ini, senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut si kecil. Lalu, dia duduk di bahu Wang Chen dengan mata berair. Astaga! Sosoknya melintas dan melangkah keluar dari Ca Sing Moon. Wang Chen mengejar ke arah yang ditinggalkan Jiang Chenyuan. Adapun apa yang dipikirkan si kecil di dalam hatinya, Wang Chen tidak peduli. Dia ditakdirkan untuk membiarkan anak kecil ini kecewa dan putus asa. Dengan satu langkah, Wang Chen menempuh perjalanan puluhan mil. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh perjalanan ratusan mil. Dia segera menyusul Jiang Chenyuan. Ini adalah aliran pegunungan terpencil. Aliran jernih mengalir perlahan di sini. Saat ini, Wang Chen dan Jiang Chenyuan berdiri di seberang sungai, tetapi tak satupun dari mereka mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, suasananya terasa agak berat. Udara sepertinya membeku. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Jiang Chenyuan akhirnya membuka mulutnya. Kamu merasakannya. Jiang Chenyuan membuka mulutnya dan langsung ke pokok permasalahan. Sebelumnya, untuk membunuh Ji Yiren, Jiang Chenyuan tidak punya pilihan selain meledak dengan kekuatan itu. Dia percaya bahwa Wang Chen merasakannya. Jika tidak, ekspresi Wang Chen tidak akan berubah seperti ini. Setan. Menganggup, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Satu kata, tapi itu mengungkapkan semua pikiran Wang Chen. Benar sekali, itu adalah setan. Di Jiang Chenyuan, Wang Chen merasakan aura iblis. Perasaan yang sangat halus. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Chen memiliki garis keturunan dewa sejati dan sangat sensitif terhadap aura iblis, dia tidak akan bisa mendeteksinya dalam sekejap. Karena itu, suasana hati Wang Chen menjadi berat. Dia tidak menyangka bahwa Jiang Chenyuan juga memiliki warisan iblis besar. Setan. Haha, kurasa. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Jiang Chenyuan melayang. Dia tersenyum dan bergumam, keluarga Jiang saya pada awalnya adalah keluarga dengan warisan iblis besar. Di antara iblis besar di bawah dewa iblis, iblis besar keluarga ku menduduki peringkat ketiga. Jiang Chenyuan melanjutkan. Desis. Mendengar kata-kata Jiang Chenyuan, jantung Wang Chen tiba-tiba melonjak. Ini bukan lagi warisan sederhana dari iblis besar. Bagi orang-orang seperti Kiao, mereka hanya memperoleh warisan iblis besar secara kebetulan. Mereka tetaplah mereka. Mereka hanya memiliki kekuatan Great Demon. Tapi Jiang Chenyuan ini benar-benar berbeda. Dia mewarisi garis keturunan iblis besar. Ini tidak lagi sesederhana memiliki kekuatan iblis besar, tetapi juga mewarisi kemauan, keyakinan, dan tekat dari iblis besar. Dan garis keturunan Divine Marsial Wang Chen berasal dari warisan dewa sejati. Dewa dan iblis pada awalnya berlawanan. Jika itu masalahnya. Mungkinkah Wang Chen dan Jiang Chenyuan seharusnya menjadi musuh alami? Hati Wang Chen ada di tenggorokannya. Itu benar, itu adalah warisan dari iblis besar. Itu mewarisi segalanya, termasuk garis keturunannya. Hanya pada generasi saya, hal itu sepenuhnya terbangun. Dao surga wiruntu, dan dunia berada dalam kekacauan. Kehendak iblis besar telah bangkit, dan saya ditakdirkan untuk memikul tanggung jawab keluarga dan mewarisi kemauan dan cita-cita iblis besar. Jiang Chenyuan melanjutkan dengan perlahan. Dia membenarkan pemikiran Wang Chen. Kamu ingin menjadi musuhku. Mendengar kata-kata Jiang Chenyuan, hati Wang Chen tenggelam, dan dia segera bertanya dengan suara yang dalam. Kenapa harus saya? Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Jiang Chenyuan tiba-tiba mengungkapkan senyuman dan berkata dengan tenang. Kata-katanya membuat Wang Chen mengerutkan kening. Kamu dan aku mempunyai keyakinan yang berbeda sejak awal. Saya memiliki garis keturunan dewa sejati, dan Anda sudah mengetahuinya. Anda memiliki garis keturunan iblis besar, dan Anda ditakdirkan untuk menimbulkan badai lagi. Dan saya ditakdirkan untuk melindungi Tian Suan. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Ku bilang selama kamu tidak menyerang dunia iblis, aku tidak akan menjadi musuhmu. Jiang Chenyuan memandang Wang Chen dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan itu, dia melihat kekejauhan. Menatap kekejauhan, ia berkata, sejarah selalu terkubur dalam sungai panjang sejarah. Dunia ini tidak akan pernah sesederhana itu. Apa yang kita tahu mungkin tidak benar. Kebenaran terkubur dalam debu sejarah. Jiang Chenyuan bergumam pelan, dan matanya sedikit kabur saat ini. Apa yang Anda tahu? Kata-kata Jiang Chenyuan membuat jantung Wang Chen tiba-tiba berhenti berdetak. Kebenarannya terkubur dalam debu sejarah. Tampaknya kata-kata Jiang Chenyuan memiliki arti. Apa yang dia katakan? Pada saat ini, Wang Chen menatap Jiang Chenyuan dengan cermat. Mungkin dia tahu sesuatu. Aku, aku tidak tahu. Itu hanya perasaan. Langit akan berubah. Mungkin akan segera ada hasilnya. Kita lihat saja. Atau, inilah waktunya benua bulan merah bergabung dalam pertempuran. Garis keturunan binatang iblis sudah terlalu lama tidak aktif. Mereka tidak akan rela melewatkan dunia yang kacau ini. Jiang Chenyuan menghela nafas. Lalu, dia berhenti dan menatap Wang Chen. Keluarga Ji pernah membuka tempat jatuhnya iblis besar kedua. Sitar setan langit diperoleh oleh mereka. Dan harta karun keluarga Ji dikabarkan berhubungan dengan dewa dan iblis. Mungkin kita bisa mengetahui satu atau dua hal. Jiang Chenyuan berkata dengan suara yang dalam. Kata-kata ini membuat hati Wang Chen bergetar. Dewa dan iblis. Hal ini membuat hati Wang Chen tidak bisa menahan terbakar. Dunia iblis itu langsung. Dikabarkan bahwa di tempat tersembunyi mesin, terdapat rumah dewa dan iblis yang tersembunyi, dan bahkan jejak rumah dewa sejati dapat ditemukan. Jika kedua tempat ini bisa terkuat, rahasia yang tersembunyi akan terhapus dan debu sejarah akan muncul kembali di dunia. Jiang Chenyuan menatap Wang Chen dalam-dalam. Beritanya lebih mengejutkan dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari keluarga Great Demon, itu telah diwariskan selama jutaan tahun. Apa yang mereka kuasai jauh lebih banyak lagi? Keluargamu tidak meninggalkan apapun? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai keluarga Great Demon, mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui sesuatu. Sama seperti keluarga Zan, sebagai warisan dewa sejati, mereka mungkin juga mengetahui sesuatu. Sayangnya, keluarga Zan bukan lagi keluarga Zan di masa lalu. Garis keturunan dewa sejati bukan lagi kepala keluarga Zan. Banyak hal yang dimusnahkan dalam keluarga Zan. Bahkan enam keluarga besar dan gunung Sainte mengetahui sesuatu. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau punya ide. Setelah pembukaan dunia iblis, dia harus mengunjungi enam klan besar dan gunung suci. 1707 Tidak ada gunanya meninggalkan sedikitpun. Mungkin, setelah meninggalkan alam surgawi, saya bisa mengajak Anda. Melihat Wang Chen, Jiang Chen Yuan berkata perlahan. Kata-kata ini benar-benar menggoda Wang Chen. Apa yang terjadi pada zaman purba? Bagaimana dengan zaman kuno? Mengapa semua dewa surgawi dan dewa iblis jatuh? Mengapa semua dewa sejati dan iblis besar menghilang? Rahasia macam apa yang tersembunyi di dalamnya? Berapa banyak rahasia yang terkubur dalam debu sejarah? Semua ini membuat Wang Chen penasaran. Karena Jiang Chen Yuan mengajukan permintaan ini, Wang Chen, tentu saja, tidak akan menolak. Pada saat yang sama, untuk beberapa alasan, dari percakapan sebelumnya dan penampilan Jiang Chen Yuan, Wang Chen mulai merasa bahwa mungkin, Jiang Chen Yuan benar-benar tidak berniat menjadi musuhnya. Jiang Chen Yuan pasti tahu hal lain. Namun, jelas, Jiang Chen Yuan tidak mengatakan semuanya sekarang. Hal ini membuat Wang Chen sedikit bingung. Dia untuk sementara sedikit lengah. Bagaimanapun, Jiang Chen Yuan sepertinya tidak punya niat untuk menyakitinya. Jika dia memiliki pemikiran seperti itu, di sepanjang perjalanannya, di alam surgawi, berapa banyak peluang yang dia miliki. Dan peluang ini, Jiang Chen Yuan tidak mengambil tindakan apapun. Ini cukup bagi Wang Chen untuk memilih mempercayainya untuk saat ini. Namun, Wang Chen tidak sepenuhnya mempercayai Jiang Chen Yuan. Seseorang harus waspada terhadap orang lain. Wang Chen secara alami mengetahui prinsip ini. Saat dunia kekacauan besar datang, aku akan pergi ke benua Tian Suan bersamamu. Menghadapi sikap Wang Chen, Jiang Chen Yuan tidak terlalu peduli. Dia tahu bahwa begitu auranya meledak, Wang Chen pasti akan menyimpan dendam atau bahkan berbalik melawannya. Jiang Chen Yuan sudah lama mengharapkan hal ini. Itu juga karena Jiang Chen Yuan tidak pernah mengeluarkan kekuatannya selama ini. Dan sekarang, untuk bisa mencapai hasil seperti itu, mungkin itu sudah yang terbaik. Jiang Chen Yuan percaya bahwa Wang Chen secara bertahap akan mempercayai apa yang dia katakan. Iya. Menghadapi kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen mengangguk. Dia sedikit mengernyit. Dunia kekacauan besar akan datang. Dunia sepertinya benar-benar kacau balau. Warisan iblis besar mulai bermunculan. Bagaimana dengan warisan Dewa Surgawi? Mungkin, di benua langit yang mendalam, atau bahkan di alam iblis, warisan Dewa Surgawi telah muncul. Di antara mereka, yang paling membuat Wang Chen tidak nyaman adalah warisan Dewa Iblis. Siapa itu? Bagaimana dengan benua bulan merah? Apakah mereka masih memandangnya dengan iri? Dewa binatang yang dirumorkan, apakah dia sudah bergerak? Mendengar hal ini, hati Wang Chen menjadi semakin berat. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Wang Chen menghela nafas dalam hati. Dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Kekuatannya saat ini masih belum mencukupi. Apalagi saat warisan iblis muncul satu per satu, membuat Wang Chen merasa semakin tidak nyaman. Dalam beberapa hari, alam Surgawi akan terbuka. Selama beberapa hari ke depan, Anda dan saya akan berkultivasi sementara di sini untuk meningkatkan kekuatan kami. Setelah meninggalkan Domein Dewa, pasti akan terjadi pertempuran kacau. Sekte Matahari Terik telah menyiapkan penyergapan di kota api. Jiang Chen Yuan bertanya ketika dia melihat Wang Chen terdiam. Tidak apa-apa juga. Wang Chen mengangguk. Setelah Domein Dewa dibuka, akan ada bahaya di mana-mana. Keluarga Ji, Sekte Matahari Terik, dan bahkan Kiao yang berbisa dan kelompok pembunuh yang kuat itu. Semua ini membuat Wang Chen harus waspada. Apalagi siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang bersembunyi di balik layar. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Chen perlu meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Kuali Langit dan Bumi, ini adalah tujuan Wang Chen. Meski sulit untuk memurnikan Kuali Langit dan Bumi dengan kekuatannya saat ini. Namun, Wang Chen harus mencobanya. Dia harus mengendalikan Kuali Langit dan Bumi secepat mungkin. Bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan Kuali Langit dan Bumi, dia masih perlu menyempurnakannya. Setidaknya, dia akan lebih kuat dari sekarang. Hanya dengan begitu dia tidak akan dirugikan ketika menghadapi Ji Sueling di puncaknya, wakil pemimpin sekte Matahari Terik dan Kiao. Memikirkan hal ini, Wang Chen dan Jiang Chenyuan menuju ke aliran gunung, mencari tempat yang aman untuk mulai mempersiapkan pemurnian Kuali Langit dan Bumi. Udaranya dingin. Ini adalah gua alami di kedalaman aliran pegunungan. Saat ini, Wang Chen sedang duduk bersila di bagian terdalam gua. Di luar gua, Raja Kalajengking menjaga dengan sekuat tenaga. Faktanya, Wang Chen tidak menghabiskan waktu berduaan dengan Jiang Chenyuan. Tidak ada ruang untuk kesalahan saat menyempurnakan Kuali Langit dan Bumi. Anda datang ke sini. Memalingkan muka dari Kuali Langit dan Bumi, Wang Chen berkata kepada Raja Pengobatan, yang duduk tidak jauh dari situ dan menatapnya. Kata-katanya menyebabkan Yao Wang merasakan firasat buruk di hatinya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Jangan bilang padaku. Jangan bilang kamu ingin memakanku. Raja Pengobatan bertanya pada Wang Chen dengan ekspresi jelek di wajahnya saat dia dengan takut-takut berjalan ke arahnya. Si kecil ini sangat khawatir saat ini. Dia secara alami memahami bahwa Wang Chen berada dalam situasi yang buruk. Apalagi setelah mendengar percakapan antara Wang Chen dan Jiang Chenyuan, dia mengetahui banyak hal. Kamu, kamu adalah penerus Dewa Sejati. Aku, aku adalah Raja Pengobatan Dewa Langit. Kamu tidak bisa memakanku. Kami, kami adalah teman baik, mitra yang baik. Kita harus bersatu. Bagaimana kalau, bagaimana kalau aku bergabung denganmu dan memakan warisan iblis besar? Raja Pengobatan berkata dengan serius sambil memutar matanya. Si kecil ini jelas tidak punya niat baik. Saat ini, untuk melindungi dirinya sendiri, dia mencoba mengalihkan masalah. Dia telah menetapkan targetnya pada Jiang Chenyuan. Dengan melakukan itu, itu hanyalah tindakan balas dendam yang terang-terangan. Siapa yang meminta Jiang Chenyuan ingin memakannya sepanjang hari? Si kecil ini tidak bersikap sopan saat ini. Dia percaya jika Jiang Chenyuan ada di sini, dia pasti akan memakan anak kecil ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, biarkan dia berdarah. Saat dia berbicara, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan melemparkan mangkuk batu diok besar ke depan si kecil. Itu benar. Biarkan dia berdarah. Inilah yang Wang Chen ingin agar si kecil ini lakukan. Efek dari darah Raja Pengobatan tidak dapat dibayangkan. Wang Chen mungkin bisa menggunakan darah ini untuk meningkatkan kemampuan garis keturunannya. Lebih penting lagi, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, mustahil baginya untuk memurnikan kuali langit dan bumi. Namun, jika dia memiliki darah Raja Pengobatan sebagai panduannya, mungkin peluangnya akan meningkat. Paling tidak, dia bisa memurnikan kuali langit dan bumi. Suara mendesing. Kata-kata Wang Chen membuat wajah Raja Pengobatan menjadi pucat. Kamu, kamu masih ingin memakanku, Anda. Ketika Raja Pengobatan mendengar kata-kata Wang Chen, matanya membelalak. Dia sangat takut sehingga dia terus mundur. Pada saat ini, mata si kecil berputar. Dia bahkan memiliki keinginan untuk bertarung. Biarpun dia mati, dia harus melarikan diri. Aku tidak bilang aku akan memakanmu. Aku hanya ingin kamu berdarah. Saya membutuhkan darah Anda untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan saya dan memurnikan kuali langit dan bumi. Selama tujuh hari ke depan, aku ingin semangkuk darahmu setiap hari. Wang Chen berkata dengan tenang. Desis. Kata-kata Wang Chen membuat si kecil terlonjak. Iblis. Kamu iblis. Kamu bahkan lebih kejam daripada memakanku. Semangkuk darah. Ini semangkuk darah. Bisakah kamu menjadi lebih kejam? Saya tidak akan melakukannya. Si kecil berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar, siap untuk melarikan diri. Ingin pergi. Melihat tindakan si kecil, Wang Chen sepertinya sudah menduganya. Dia mengulurkan tangannya dan membuat segel. Kemudian, dengan lambayan tangannya, kekuatan isap yang kuat dihasilkan. Aduh. Di tengah jeritan, Raja Pengobatan, yang ingin melarikan diri, dengan keras bangkit kembali. Area ini sebenarnya disegel sepenuhnya oleh Wang Chen. Kemudian, di bawah daya isap yang kuat, si kecil langsung ditangkap oleh Wang Chen. Ah tidak. Saya salah. Saya benar-benar salah. Jangan makan aku. Aku akan berdarah. Berdarah? Oke. Melihat tidak ada jalan keluar, Raja Pengobatan berteriak ketakutan. Berdarah. Dia hanya bisa berdarah. Ini lebih baik daripada dimakan oleh Wang Chen karena marah, bukan? Berdarah. Mendengar kata-kata si kecil, Wang Chen memutar matanya dan melemparkannya ke tanah. Aku mengutukmu seribu kali, sepuluh ribu kali. Melihat Wang Chen kembali ke kuali langit dan bumi, lelaki kecil itu mengambil mangkuk yang dilemparkan Wang Chen kepadanya, berjongkok di tanah, dan mulai mengeluarkan darah dengan menyakitkan. Saat dia berdarah, dia terus-menerus mengutuk Wang Chen. Hingga setengah jam kemudian, ketika si kecil akhirnya hampir pingsan karena kelelahan, semangkuk darah muncul di depan Wang Chen. Bau obat menyerang hidungnya, tanpa sedikitpun bau darah. Ini adalah darah Raja Pengobatan. Huff. Ini kerugian besar. Cepat makan obat untuk menyehatkan dirimu. Melihat senyuman di wajah Wang Chen setelah menerima darah, wajah si kecil penuh kepahitan. Dia buru-buru mengeluarkan obat dari ruang penyimpanannya, yang cukup membuat orang lain menjadi gila, dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Renyah, renyah. Hanya dalam beberapa saat, ramuan obat itu dimakan dengan cara yang boros. Dan warna kulit si kecil akhirnya membaik. Huff, aku mengutukmu hingga mati tercekik, mati tenggelam. Melihat Wang Chen akan segera mulai meminum darahnya, si kecil merasa semakin marah. Namun, mengenai semua ini, Wang Chen tidak peduli lagi. Duduk bersilah, Wang Chen menenangkan pikirannya saat ini. Setelah beberapa saat, Wang Chen, yang telah menyesuaikan keadaan pikirannya, langsung mengambil semangkuk darah, dan meneguknya. Desir. Saat darah raja pengobatan masuk ke mulutnya, Wang Chen hanya merasakan seluruh tubuhnya memanas. Darah ini memang luar biasa, tidak hanya sedikit lebih kuat dari ramuan berumur 10.000 tahun itu. Ini adalah darah raja pengobatan. Dengan kata lain, ini sudah menjadi inti dari raja pengobatan. Efeknya tidak lebih buruk daripada memakan raja obat secara langsung. Setelah darah masuk ke perut Wang Chen, segera menghasilkan gelombang energi yang kuat. Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, energi mengalir ke seluruh anggota badan dan tulang Wang Chen. Saat ini, kulit di sekujur tubuh Wang Chen bahkan menjadi merah saat ini. Gelombang energi panas mulai dihasilkan. Pada saat ini, garis keturunan kaisar di tubuhnya, pada saat ini, tampaknya tertarik oleh gelombang energi ini, dan tanpa sadar mulai berguling dan mendidih. Pada saat ini, dari pori-pori seluruh tubuh Wang Chen, gumpalan asap putih keluar. 1708. Wuss. Darahnya terbakar. Dengan bantuan darah raja apoteker dan transfer energi, garis keturunan dewa sejati di tubuh Wang Chen terbakar. Kepulan-kepulan-kepulan. Darahnya mendidih dan mengeluarkan suara begelombang. Pada saat ini, garis keturunan itu seperti binatang buas, berguling dan menyerang pembuluh darah Wang Chen. Ketika darahnya mendidih, energi dalam darahnya mulai meledak. Kresek. Wang Chen merasa seolah-olah tulang, daging, dan darahnya akan meledak saat ini. Kulitnya memerah, dan darah mulai mengalir keluar dari pori-porinya. Energi ini terlalu kuat. Merasakan ini, hati Wang Chen dipenuhi emosi. Rasa sakit di tubuhnya membuatnya menjerit. Omong kosong, saya adalah raja apoteker yang telah hidup jutaan tahun. Darahku, bagaimana mungkin tidak kuat? Orang jahat sialan, bajingan yang ingin memakanku. Mati, bakar sampai mati. Dari jauh, melihat tubuh Wang Chen mulai muncul, raja apoteker cemberut dan mendengus dalam hatinya. Saat ini, dia berharap Wang Chen akan mati. Sayangnya, harapan raja apoteker ditakdirkan untuk gagal. Pada saat ini, Wang Chen tampak berantakan dan dalam bahaya. Namun, darah yang keluar dari pori-porinya adalah kotoran di dalam darahnya. Di bawah rangsangan darah raja apoteker, garis keturunan kaisar mulai berevolusi. Itu mulai berkembang menuju garis keturunan kaisar. Ini membutuhkan energi yang lebih tak terbatas dan darah yang lebih murni. Wuss! Angin menderu-deru. Di dunia luar, energi tak berujung diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Tubuhnya seperti jurang maut, menelan dan menyerap tanpa henti. Di bawah pemurnian, penyerapan, dan eliminasi seperti itu, molekul dalam darah Wang Chen meledak dan menjadi lebih murni. Sudah lama sekali sejak dia memasuki garis keturunan kaisar. Saat ini, Wang Chen akhirnya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Garis keturunan kaisar adalah garis keturunan kaisar. Tinggal satu langkah lagi untuk menjadi dewa sejati. Pada saat ini, transformasi Wang Chen bersifat komprehensif. Boom, boom, boom. Gelombang energi meledak di dalam tubuhnya. Daging dan darah Wang Chen sudah lama berlumuran darah. Dia sepertinya telah berubah menjadi manusia berdarah. Ah! Ki spiritual langit dan bumi, ayo! Dengan jeritan yang membekukan darah, Wang Chen menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia tiba-tiba membuka matanya. Saat ini, matanya merah padam. Dia seperti setan. Ledakan. Pada saat ini, seluruh gua tampak penuh energi. Ki spiritual langit dan bumi, kekuatan bintang, ki iblis. Semua gas melonjak ke tubuh Wang Chen. Di belakang Wang Chen, ada ribuan ilusi. Naga membubung tinggi dan harimau melompat, binatang buas mengaum, ular panjang merayap, 10 ribu kuda berlari kencang. Adegan-adegan tersebut seolah menunjukkan perubahan dari zaman purba hingga zaman sekarang. Hua hua hua. Darah mulai berceceran di langit. Setetes darah ahli peringkat bulan mistik sudah cukup untuk memusnahkan dunia. Pada saat ini, tetesan darah Wang Chen menyatu menjadi sungai, mengalir di dalam gua. Di dalam tubuhnya, darah raja pengobatan telah dimurnikan sampai akhir. Energi yang dipadatkan Wang Chen hampir mencapai batasnya. Merusak. Sambil mengaum, Wang Chen tiba-tiba mengangkat suaranya. Ledakan. Gua itu bergetar dan runtuh karena suara gemuruh yang dahsyat ini. Gemuruh. Batu-batu besar dan debu tak berujung menutupi tanah. Dalam sekejap mata, gua itu benar-benar berubah menjadi reruntuhan, dan seluruh tubuh Wang Chen tertutupi di dalam gua. Hai. Pergerakan besar seperti itu terjadi di dalam gua, tetapi Jiang Chen Yuan, yang sedang berkultivasi di sisi lain gua, merasakannya. Sosoknya bersinar, dan dia muncul di atas reruntuhan dengan ekspresi serius. Ketika dia merasakan aura yang memenuhi dunia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini. Keagungan garis keturunan yang tak ada habisnya bahkan membuat garis darah iblis besar di tubuh Jiang Chen Yuan memiliki dorongan untuk runtuh dan mengaum. Wang Chen. Melihat tumpukan batu dan debu, Jiang Chen Yuan, yang tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Chen, dengan cepat mengambil langkah maju. Minggir. Namun, pada saat ini, sosok Raja Kalajengking Bai Jiang melintas dan menghalangi di depan Jiang Chen Yuan. Dia memandang Jiang Chen Yuan dengan ekspresi waspada. Dia percaya bahwa jika Jiang Chen Yuan mengabaikan nasihat tersebut dan berani mengambil langkah maju, Raja Kalajengking Bai Jiang pasti tidak akan ragu untuk menyerang. Dia adalah eksistensi yang melindungi Wang Chen. Anda melihat Raja Kalajengking Bai Jiang di depannya, ekspresi Jiang Chen Yuan tiba-tiba berubah. Chen, tidak apa-apa, Anda tidak perlu khawatir. Namun, Raja Kalajengking Bai Jiang berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia menghalangi jalan Jiang Chen Yuan. Melihat Raja Kalajengking, ekspresi Jiang Chen Yuan berubah. Akhirnya, dia mendengus dan berkata, saya harap begitu. Dia berbalik dan mundur puluhan meter, melihat reruntuhan dengan ekspresi serius. Peningkatan garis keturunan. Peningkatan garis keturunan Dewa Sejati selangkah demi selangkah. Bagaimana bisa sesederhana itu? Setiap peningkatan adalah transformasi, tetapi juga merupakan pertarungan hidup dan mati. Saat ini, dia sedang melayang di gerbang neraka. Saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Jiang Chen Yuan menghela nafas dalam hati. Wuss! Di bawah tatapan Jiang Chen Yuan, dalam sekejap, angin puyuh menari-nari di antara langit dan bumi. Energi yang tak ada habisnya sepertinya mengembun menjadi suatu zat, berubah menjadi sinar cahaya dan mengalir ke reruntuhan. Di reruntuhan, di bawah batu besar dan debu, Wang Chen masih berkultivasi dan bertransformasi. Setelah waktu yang tidak diketahui, energi langit dan bumi secara bertahap menjadi jarang. Setelah berhenti mengalir, reruntuhan menjadi sunyi senyap. Bagaimana kabar anak itu? Melihat pemandangan ini, Jiang Chen Yuan tidak dapat merasakan aura apapun. Dia merasa sedikit cemas. Meski begitu, sebagai iblis yang hebat, dia seharusnya berharap penerus dewa sejati akan mati secepatnya. Faktanya, ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk bergerak. Karena, bagaimana Bai Jiang bisa menghentikannya? Namun, Jiang Chen Yuan tidak berpikir demikian. Dia bahkan berharap Wang Chen bisa bertahan. Sebab, dia sangat jernih dengan pikirannya sendiri. Kehendak warisannya sendiri, itu bukanlah sesuatu yang sederhana seperti kehendak Great Demon biasa. Masih banyak hal yang harus dia pikirkan. Sekarang, Wang Chen tidak bisa mati. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati mendekati bagian depan selangkah demi selangkah. Ledakan. Kali ini, Bai Jiang tidak perlu menghentikannya. Sebelum Jiang Chen Yuan dapat mencapai Bai Jiang, ketika Jiang Chen Yuan masih beberapa ratus meter dari reruntuhan, langit dan bumi tiba-tiba berguncang. Raungan memekakan telinga datang, seperti sambaran petir yang meledak di langit dan bumi. Desir. Ledakan. Batu-batu besar yang tak berujung retak, dan debu tak berujung beterbangan ke langit. Reruntuhan saat ini diselimuti asap tebal. Saat ini, sulit untuk melihat reruntuhan dengan jelas. Kekuatan yang tak tertandingi bangkit dari tanah dan langsung menuju ke langit. Mengaum. Samar-samar, cahaya kemasan menghubungkan langit dan bumi, dan sembilan naga dewa bangkit dari reruntuhan. Sembilan naga muncul, Kaisar Agung telah muncul. Melihat pemandangan ini, sosok Jiang Chen Yuan tiba-tiba berhenti. Dia melihat pemandangan ini, menelan ludah, dan bergumam. Saat ini, wajahnya sedikit pucat. Darah di tubuhnya sepertinya membeku. Dia bahkan merasa gemetar. Kaisar Agung telah muncul, warisan tahta. Dia berhasil. Jiang Chen Yuan melihat reruntuhan yang dikelilingi debu dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa Wang Chen telah berhasil. Sembilan naga membubung ke langit, ini pertanda Kaisar Agung telah muncul. Perlindungan naga emas adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh Kaisar Agung. Garis keturunan Dewa Langit. Pada saat ini, garis keturunan Wang Chen tidak kalah dengan garis keturunan Dewa Langit. Saat ini, Wang Chen adalah reinkarnasi Dewa Langit. Satu langkah lagi, kembalinya Tuhan yang sejati. Pada saat ini, hati Jiang Chen Yuan tidak diragukan lagi sedang berkonflik. Tidak diragukan lagi, ini rumit. Dia bahkan tidak tahu bagaimana rasanya sendirian. Apakah dia harus khawatir? Atau haruskah dia bahagia? Berdiri kaku di tempat, dia menyaksikan sembilan naga emas membubung ke awan, menukik ke bawah, dan akhirnya menghilang ke dalam awan debu. Pada akhirnya, auranya berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan itu sekali lagi menjadi sunyi-senyap. Setelah sekian lama, angin sepoi-sepoi bertiup, dan akhirnya debu yang tak ada habisnya menghilang. Akhirnya, Jiang Chen Yuan dan Bai Jiang, yang berlutut di tanah di bawah aura agung ini, melihat reruntuhan pada saat yang bersamaan. Sosok buram perlahan-lahan muncul di garis pandang mereka. Kaisar agung telah didirikan. Wang Chen muncul, dan Jiang Chen Yuan terdiam. Saat ini, Wang Chen seperti kaisar agung yang telah turun ke dunia. Wuss! Ditiup angin, semua debu akhirnya hilang, dan aura Wang Chen kembali normal. Dia menoleh dan menatap Jiang Chen Yuan dan Raja Kalajengking. Saat berikutnya, dia melangkah keluar dari reruntuhan selangkah demi selangkah dan berjalan di depan mereka berdua. Pada saat ini, Jiang Chen Yuan tidak bisa lagi merasakan aura apapun dari Wang Chen. Dia tampak seperti orang biasa. Selamat! Selangkah lebih maju! Melihat Wang Chen, akhirnya, setelah hening beberapa saat, Jiang Chen Yuan tersenyum pahit. Kaisar agung telah didirikan, dan kekuatanmu pasti akan melonjak. Di bawah yang murni ini, Anda tidak akan takut pada siapapun. Jiang Chen Yuan berkata perlahan. Masih kurang. Kekuatan lingkaran penuh bulan mistik jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan puncak bulan mistik. Saya dapat merasakan bahwa itu masih belum cukup. Wang Chen menjawab dengan suara rendah. Dia bisa membunuh keberadaan puncak bulan mistik, tapi dia pasti tidak bisa membunuh keberadaan lingkaran penuh bulan mistik. Bahkan jika garis keturunannya telah meningkat, dan dia telah melangkah ke bulan mistik level delapan. Ini masih belum cukup. Terlebih lagi, di bawah yang murni, apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Wang Chen tidak berpikir demikian. Setidaknya, Jiang Chen Yuan di depannya adalah ancaman besar. Wang Chen mungkin tidak bisa menghancurkannya. Ada juga Kiao yang telah mendapatkan warisan iblis besar. Bahkan Jisueling yang telah sepenuhnya menyempurnakan Tian Mokin. Wang Chen masih perlu melakukan banyak hal. Aku perlu memurnikan kuali langit dan bumi, lalu keluar dan menekan gunung dan sungai. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan sikap sombong. Menekan gunung dan sungai, membantai sekte matahari terik, dan keluar gaji. Untuk mencapai hal ini, kuali langit dan bumi sangatlah penting. Tempat ini tidak cocok untuk waktu yang lama. Kita harus pergi secepat mungkin. Momentum kita sebelumnya kemungkinan besar akan menarik perhatian semua orang. Jiang Chen Yuan menyarankan. Baiklah, kalau begitu ayo kita tinggalkan tempat ini. Aku akan mencari tempat untuk memurnikan kuali langit dan bumi, lalu keluar dan membunuh wakil penguasa sekte matahari terik, lalu pergi ke keluar gaji. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat reruntuhan dengan ekspresi dingin. 1709 Pada saat ini, yang muncul dalam pandangan Wang Chen adalah Raja Apoteker. Dia melihat Raja Apoteker merangkak keluar dari reruntuhan, tampak babak belur dan kelelahan. Wajahnya dipenuhi kekecewaan dan ketakutan. Melihat Wang Chen, dia tidak berani mendekatinya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Wang Chen menatap mata Raja Apoteker, yang bahkan lebih dingin. Jika pandangan bisa membunuh, Raja Apoteker mungkin sudah mati sekarang. Di bawah tatapan Wang Chen, wajah Raja Apoteker menjadi pucat. Aku, aku salah. Aku, aku tidak berani melakukannya lagi. Jangan, jangan makan aku. Kata Raja Apoteker dengan suara gemetar. Si kecil ini sepertinya sangat ketakutan saat ini. Namun, menghadapi kata-kata si kecil ini, Wang Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam menunggu Raja Apoteker datang di hadapannya. Saat ini, suasananya agak aneh. Berdiri di samping Wang Chen, wajah Jiang Chenyuan penuh rasa ingin tahu. Dia memandang Wang Chen, dan kemudian memandang Raja Apoteker, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sikap dingin Wang Chen saat ini tidak normal. Bahkan ada sedikit niat membunuh. Mungkinkah Raja Apoteker ini telah melakukan sesuatu yang melanggar aturan alami hingga membuat Wang Chen benar-benar marah? Memikirkan hal ini, Jiang Chenyuan memandang Raja Apoteker dengan ekspresi aneh. Satu hal yang pasti, si kecil ini pasti tidak melakukan hal baik. Apalagi kali ini tidak sesederhana melarikan diri bukan. Jiang Chenyuan memikirkan hal ini, dan tentu saja, Raja Kalajengking Bai Jiang juga memikirkan hal ini. Terhubung dengan Wang Chen melalui darah, Raja Kalajengking bisa merasakan kemarahan dan niat membunuh Wang Chen. Matanya juga menjadi dingin. Dia percaya bahwa pada saat ini, selama Wang Chen melihatnya, dia akan menjadi orang pertama yang bergegas dan mencabik-cabik Raja Apoteker. Aku, aku berjanji padamu. Biarkan aku berdarah setiap hari. Tidak bisakah aku berdarah setiap hari? Jangan makan aku, aku tidak akan berani melakukan apapun padamu lagi. Saya tidak akan berani lari. Aku tidak akan mengutukmu lagi, oke? Akhirnya, di bawah rasa ingin tahu Jiang Chenyuan, tatapan dingin Raja Kalajengking, dan ketidakpedulian Wang Chen, Raja Jamu dengan menyedihkan berjalan ke arah Wang Chen dan berkata dengan wajah pahit. Asteris desis, asteris. Jiang Chenyuan menghirup udara dingin ketika dia mendengar kata-kata Raja Pengobatan. Ekspresinya menjadi semakin aneh. Apa yang dikatakan anak kecil ini? Apakah dia mengutuk Wang Chen ketika Wang Chen maju? Orang ini dapat dianggap memiliki kualitas terbaik. Jiang Chenyuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yang benar-benar mengejutkan Jiang Chenyuan bukanlah fakta bahwa Raja Apoteker ingin melarikan diri atau dia mengutuk Wang Chen. Lebih penting lagi, apakah orang ini baru saja menyerang Wang Chen? Apakah dia akan menentang surga? Jiang Chenyuan mau tidak mau melebarkan matanya memikirkan hal itu. Dia tidak tahu bagaimana anak ini mengambil tindakan untuk melampiaskan kemarahan Wang Chen. Chen, aku bisa membunuhnya. Makan orang ini segera, membiarkannya hidup hanya akan membawa bencana. Selain Wang Chen, mata Raja Kalajengking bersinar dengan niat membunuh ketika dia mendengar kata-kata Raja Apoteker. Dia berkata langsung kepada Wang Chen. Saat dia membuka mulutnya, dia menyarankan agar Wang Chen memakan Raja Apoteker. Orang ini benar-benar berani menyerang Wang Chen pada saat yang genting. Raja Kalajengking secara alami tahu betapa berbahayanya hal itu. Saat ini, kemajuan Wang Chen adalah masalah hidup dan mati. Itu sangat berbahaya. Pada saat itu, kecelakaan apapun dapat menyebabkan Wang Chen dimusnahkan. Dan anak kecil ini memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Wang Chen. Dia berusaha melepaskan diri dari kendali Wang Chen. Orang bisa membayangkan bahaya seperti apa yang dialami Wang Chen. Merupakan keajaiban bahwa Wang Chen bisa berdiri di sisinya sekarang. Hal ini membuat hati Raja Kalajengking terbakar amarah. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Tidak, aku salah. Saya benar-benar salah. Hiks hiks hiks. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Jangan makan aku. Aku akan membiarkanmu berdarah setiap hari. Aku akan memberimu banyak darah. Aku bisa membiarkanmu melangkah ke tingkat garis keturunan Dewa Sejati. Oh ya? Saya juga bisa membantu Anda menyempurnakan senjata Anda. Darahku dapat membantumu menyempurnakan kuali langit dan bumi dan lebih mengontrol tatanan surga. Perkataan Raja Kalajengking membuat wajah Raja Apoteker menjadi pucat saat dia memohon. Saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Pada saat penting terobosan Wang Chen, Raja Apoteker terpesona ketika Sandong pingsan. Untuk menyingkirkan Wang Chen, dia menyerang Wang Chen. Sayangnya, rencananya gagal lagi. Saat dia hendak membunuh Wang Chen, Wang Chen menekannya dengan tamparan. Aura garis keturunan Dewa Sejati yang menakutkan itu hampir mencabik-cabik bocah cilik itu. Setelah itu, dia bahkan dipenjarakan oleh Wang Chen dengan jiwa ilahinya. Dia tidak lagi punya kesempatan untuk menyerang. Tepatnya, dia bahkan tidak menyentuh rambut Wang Chen di wajahnya. Jika dia dimakan karena ini, itu tidak layak. Pada saat ini, Raja Apoteker bahkan berjanji akan mengeluarkan darah setiap hari untuk menyelamatkan nyawanya. Terkadang, sebuah kesalahan sudah cukup untuk membuatmu kehilangan nyawamu. Akhirnya, di tengah ketakutan Raja Yao Wang, Wang Chen perlahan membuka mulutnya dan berkata tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Beri aku kesempatan, aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Apoteker Raja hanya bisa memohon dengan getir. Dia benar-benar ingin bunuh diri. Jika dia benar-benar dimakan, dia akan benar-benar mati dengan mata terbuka lebar. Membiarkanmu hidup akan selalu menjadi bencana. Daripada membiarkanmu menyerang lain kali, kenapa aku tidak membunuhmu hari ini? Raja Kalajengking mendengus dingin. Aku, aku bisa, aku, aku bisa menggunakan esensi jiwa iblisku terlebih dahulu. Kamu dapat mengendalikan hidupku kapan saja. Dengan satu pikiran, dia bisa memusnahkanku. Raja Apoteker mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah. Dia berusaha sekuat tenaga. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia mengungkapkan semua rahasianya. Lagipula, jika esensi jiwa iblisku memasuki roh primordialmu, itu dapat memberi makan roh primordialmu setiap hari dan memperkuat jiwamu. Raja Apoteker melanjutkan. Ini adalah pilihan terakhirnya. Sebelumnya, dia menyembunyikannya dan tidak mau. Karena dia tahu jika Wang Chen dan yang lainnya mengetahui hal ini, dia pasti akan terkendali sepenuhnya. Hidup dan mati ada di tangan pikiran Wang Chen. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Raja Apoteker. Tapi sekarang, dia tidak terlalu peduli. Esensi jiwa iblis. Ya, Anda adalah iblis. Esensi jiwa itu bisa meninggalkan tubuhmu. Wajah Jiang Chenyuan penuh rasa ingin tahu. Ya, Raja Apoteker berbeda. Setelah dipelihara selama bertahun-tahun, kita dapat memisahkan tiga jiwa dan tujuh roh. Saya hanya perlu meninggalkan satu jiwa dan satu roh di tubuh saya, dan saya tidak akan mati. Aku bisa memberikan dua jiwa dan enam roh lainnya padamu. Esensi jiwaku mengandung ki spiritual yang tak ada habisnya, dan dapat menghasilkan efek obat yang tak ada habisnya. Ini pasti akan membantu kekuatanmu meningkat pesat. Raja Apoteker mengertakkan gigi dan berjanji kepada Wang Chen. Sangat kuat. Jiang Chenyuan terdiam. Tiga jiwa dan tujuh roh adalah garis hidup manusia atau iblis. Apalagi bagi seorang seniman bela diri yang kuat seperti mereka. Selama tiga jiwa dan tujuh roh tidak dihancurkan, dan esensi darah tidak mati, masih ada harapan untuk kelahiran kembali. Tetapi jika tiga jiwa dan tujuh roh dihancurkan, tidak ada keraguan bahwa mereka akan mati. Terlebih lagi, jika salah satu dari tiga jiwa dan tujuh roh dihancurkan, mereka tidak akan dapat dilahirkan kembali. Sejak saat itu, mereka hanya bisa menjadi roh jahat atau menghilang dari dunia. Dan Raja Apoteker sebenarnya dapat memisahkan tiga jiwa dan tujuh roh. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Kalau begitu, mengendalikan dua jiwa dan enam roh sama dengan mengendalikan hidupnya. Satu pemikiran saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Paling tidak, kamu bisa mengalahkannya kembali ke bentuk aslinya. Jiang Chenyuan memandang Wang Chen dan menganggupkan kepalanya. Setelah jeda, dia melanjutkan, lagi pula, tiga jiwa dan tujuh roh si kecil ini akan sangat membantu Anda. Aku iri karena iri. Jiang Chenyuan dipenuhi rasa iri dan benci. Ini adalah Raja Apoteker, penuh spiritualitas dan penuh khasiat obat. Dan hakikat ada pada tiga jiwa dan tujuh roh. Bagaimana mungkin orang tidak tergoda? Jika itu masalahnya, Wang Chen akan mendapat manfaat besar. Kalau begitu berikan aku esensi jiwamu. Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Wang Chen dengan enggan menyetujui kondisi Raja Apoteker. Seperti yang dikatakan Jiang Chenyuan, ini adalah cara terbaik. Terlebih lagi, Wang Chen tidak dapat membunuh Raja Apoteker sekarang. Darahnya memiliki kegunaan yang tak ada habisnya. Alam surgawi bukanlah tempat untuk memurnikan Raja Apoteker. Dihadapkan pada permintaan Wang Chen, wajah Raja Apoteker terkoyak. Of. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan mengeluarkan seteguk sari darah. Lalu, dia dengan cepat membentuk segel di tangannya. Saat berikutnya, jiwa ilahi Raja Apoteker muncul di atas kepalanya. Memisahkan. Sambil mengaum, Raja Apoteker memisahkan jiwanya. Dalam sekejap, tiga jiwa dan tujuh roh mulai bekerja keras. Astaga. Dua jiwa ilahi dan enam jiwa ilahi bergegas ke biar Wang Chen. Satu jiwa dan satu roh kembali ke tubuh Raja Apoteker. Buk-buk. Setelah melakukan semua ini, wajah Raja Apoteker menjadi pucat. Dia mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Segel. Di sisi lain, Wang Chen dengan cepat melepaskan jiwa ilahinya untuk menyegel dua jiwa dan enam roh Raja Pengobatan, dan kemudian menyegelnya di biar. Suara mendesing. Tiba-tiba, kis spiritual di biar Wang Chen melonjak dan hasiat obatnya melonjak. Semangat Wang Chen terangkat. Manfaatnya terlihat jelas. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku tidak bisa melakukannya. Hiks-hiks-hiks. Aku akan mati. Cepat. Aku perlu makan ramuan obat. Melihat Wang Chen selesai, wajah Raja Apoteker melembut. Raja Apoteker akhirnya menghela nafas lega dan menangis dengan keras. Dia dengan cepat mengeluarkan dua ramuan obat yang menantang surga yang membuat mata Jiang Chen Yuan melebar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Renyah. Renyah. Saat mata Jiang Chen Yuan bergerak-gerak, Raja Apoteker dengan cepat menelan kedua ramuan obat tersebut. Kulitnya tampak membaik. Boros. Anda anak yang hilang. Aku akan membunuhmu. Akhirnya, ketika Raja Apoteker berdiri, Jiang Chen Yuan meledak. Dia adalah anak yang hilang. Kedua ramuan itu jauh lebih baik daripada ramuan yang dia kumpulkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, mereka telah dimakan mentah oleh bajingan ini. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Jika ada orang di kerajaan iblis yang mengetahui hal ini, mereka mungkin akan membunuh anak hilang ini. Jiang Chen Yuan mengertakkan gigi. Biarkan dia, itu adalah barang miliknya. Melihat ekspresi hirup pikup Jiang Chen Yuan, Wang Chen menghela nafas. Meski dia merasa itu sangat disayangkan. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dibandingkan dengan Raja Pengobatan, tidak peduli betapa berharganya ramuan itu, mereka bukanlah apa-apa. Bahkan esensi darah Raja Apoteker jauh lebih berharga daripada ramuan obat itu. Huff. Anak hilang. Mendengar apa yang dikatakan Wang Chen, Jiang Chen Yuan cemberut dan menghela nafas. Dia tampak seperti ingin memakan Raja Apoteker hidup-hidup. Apa yang Anda tahu? Ini disebut pemanfaatan sumber daya. Tahukah kamu? Jika Anda mampu, Anda juga bisa menjadi Raja Apoteker. Anda bisa makan jamu setiap hari. Huff. Anak kecil itu sudah tidak senang karena dia telah begitu menderita di depan Wang Chen dan bahkan menawarkan esensi jiwanya. Dia takut pada Wang Chen karena Wang Chen mengendalikan hidup dan matinya. Tapi Jiang Chen Yuan, anak kecil itu tidak takut. Dia memandang Jiang Chen Yuan dengan provokatif dan mendengus. Yao Wang membenci pria yang selalu ingin memakannya. Dia memprovokasi dan meremehkan Jiang Chen Yuan. Kemudian, sebelum Jiang Chen Yuan dapat bergerak, dia naik ke bahu Wang Chen dan duduk di sana, bersembunyi di samping Wang Chen. 1710. Mendengar kata-kata Yao Wang, Jiang Chen Yuan langsung tercengang. Si kecil ini berani memprovokasi dia. Jiang Chen Yuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apakah dia mengira semuanya akan baik-baik saja sekarang setelah dia mendapatkan pengampunan Wang Chen? Bukankah dia terlalu naif? Tunggu saja, aku akan memakanmu suatu hari nanti. Jiang Chen Yuan tersenyum begitu cerah sehingga wajah Raja Apoteker menjadi pucat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kata-kata Jiang Chen Yuan membuat hati Raja Pengobatan menyayat hati. Tidak, itu ada setan pemakan manusia. Mendengar perkataan Jiang Chen Yuan, Raja Apoteker berteriak dan segera bersembunyi di ruang penyimpanan Wang Chen. Anak kecil, bukankah kamu cukup sombong tadi? Menyipitkan matanya, melihat Raja Apoteker yang menghilang ke ruang penyimpanan Wang Chen, Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya. Si kecil ini tipikal orang sok. Baiklah, nak, ayo berangkat. Jika kita tidak pergi sekarang, seseorang akan datang. Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan berkata, Atas permintaan Jiang Chen Yuan, Wang Chen segera pergi bersamanya. Setengah hari kemudian, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan muncul di sebuah lembah yang jaraknya ratusan mil. Em, ini hampir selesai di sini. Anda ingin memurnikan harta karun itu. Lalu pergi dan buka gua tempat tinggal. Raja kalah jengking dan aku akan menjagamu. Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan bertanya. Oke. Setelah berpikir sejenak, Wang Chen mengangguk. Tidak banyak waktu tersisa, dia harus menyempurnakan kuali langit dan bumi secepatnya. Ledakan. Dengan membalikkan tangannya, Wang Chen langsung meninju gunung di sampingnya. Ukulan ini dikendalikan secara ekstrim. Di bawah pukulan Wang Chen, seluruh gunung berguncang hebat. Saat berikutnya, bumi berguncang. Retak-retak-retak. Retakan langsung mengalir ke tengah, menutupi seluruh gunung. Ledakan. Di bawah kendali kekuatan tersembunyi, pukulan Wang Chen tidak secara langsung meruntuhkan gunung, tetapi langsung meledakan sebuah gua sedalam puluhan meter di tengah gunung. Kekuatan yang tak tertandingi ini cukup mengejutkan semua orang. Bahkan Jiang Chen Yuan tidak bisa berkata-kata karena kendali kekuasaannya. Baiklah. Melihat adegan ini, Jiang Chen Yuan tidak bisa tidak memuji dalam hatinya. Saya pergi. Memalingkan kepalanya untuk melihat Jiang Chen Yuan dan Raja Kalajengking, Wang Chen bergumam. Pergilah. Saya jamin tidak akan ada orang dalam jarak seratus mil. Jiang Chen Yuan berjanji. Memurnikan harta karun pasti sangat sulit, terutama karena Wang Chen telah menyempurnakan kuali langit dan bumi yang sangat kuat. Meskipun dia tidak mengetahui asal-usul kuali, Jiang Chen Yuan dapat dengan jelas merasakan kekuatan kuali dari serangan terbatas Wang Chen. Dia tahu bahwa akan lebih sulit untuk memurnikan harta karun yang begitu kuat. Tidak mungkin ada kesalahan sedikitpun. Kalau tidak, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Bahkan jiwa ilahi Wang Chen akan menderita kerusakan besar. Yang perlu dia lakukan adalah memastikan keamanan Wang Chen. Aku akan keluar dan berjaga. Kamu berjaga di sini. Jiang Chen Yuan berkata kepada Raja Kalajengking, yang memasang ekspresi dingin. Dia tahu apa yang dikhawatirkan oleh Raja Kalajengking. Faktanya, yang paling dikhawatirkan oleh Raja Kalajengking adalah dia akan mengambil tindakan terhadap Wang Chen. Bagaimanapun, kekuatan Jiang Chen Yuan terlalu kuat. Skorpion King jelas bukan tandingannya. Karena itu masalahnya, Jiang Chen Yuan sebaiknya mengambil inisiatif untuk meninggalkan tempat ini. Jangan sampai Raja Kalajengking terlalu khawatir. Astaga, astaga. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar. Dalam sekejap mata, Jiang Chen Yuan telah tersapu ribuan meter jauhnya. Melihat sosok Jiang Chen Yuan yang menghilang, Raja Kalajengking diam-diam menghela nafas lega. Apa yang dikatakan Jiang Chen Yuan persis seperti yang diinginkan Raja Kalajengking? Karena Jiang Chen Yuan mengambil inisiatif untuk mengatakannya, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang baik. Jika Jiang Chen Yuan tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya, Raja Kalajengking akan sedikit khawatir. Kamu pergi. Jika aku tidak mati, tidak ada yang akan mendekat. Raja Kalajengking menoleh untuk melihat Wang Chen dan berkata, Oke, kalau begitu aku pergi. Wang Chen mengangguk. Saat berikutnya, dia berbalik dan menghilang ke dalam gua dalam sekejap. Gua itu gelap dan sedikit lembab. Pada saat ini, di bagian terdalam gua, Wang Chen membuka ruang rahasia yang berkali-kali lebih kuat dari dunia luar. Kamu bisa keluar. Berdiri di ruang rahasia, Wang Chen berkata dengan tenang. Astaga, astaga. Dengan kilatan cahaya, Raja Pengobatan muncul di depan Wang Chen dengan tatapan menyedihkan. Kamu ingin membiarkanku berdarah lagi? Raja Pengobatan memandang Wang Chen dengan wajah sedih dan bertanya. Dia benar-benar tidak ingin membiarkannya berdarah. Memikirkan semangkuk besar darah itu, kulit kepala Raja Pengobatan menjadi mati rasa. Namun, memikirkan situasinya saat ini dan melihat wajah dingin Wang Chen, mulut Raja Pengobatan bergerak-gerak. Dia berkata dengan getir, Oke, saya mengerti. Dia menghela nafas dan bertanya, Di mana mangkuknya? Setelah menerima mangkuk batu giyok dari Wang Chen, Raja Pengobatan menggigit bibirnya dan bertanya, Bisakah dikurangi sedikit? Setengah mangkuk tidak cukup. Itu adalah semangkuk besar darah. Jika orang biasa mengalami pendarahan seperti itu, dia tidak akan tahu bagaimana dia akan mati. Bahkan Raja Pengobatan pun tidak tahan. Apalagi jika dia memikirkan beberapa hari ke depan, dia harus minum semangkuk darah setiap hari. Hal ini membuat Raja Pengobatan bahkan tidak sampai hati menangis. Saat ini, tidak perlu disebutkan betapa dia menyesalinya. Wang Chen ini hanyalah iblis. Dan dia sebenarnya telah menyinggung iblis ini. Sekarang, dia telah sepenuhnya jatuh ke tangan iblis ini. Di dunia ini, adakah yang lebih menyedihkan dari ini? Raja Pengobatan memandang Wang Chen dengan hati-hati, menunggu jawaban Wang Chen. Sayangnya, yang dia lihat hanyalah wajah dingin Wang Chen, tanpa sedikitpun emosi. Jelas sekali, sikap Wang Chen mengatakan kepada Raja Pengobatan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Jika Raja Pengobatan terus berlama-lama, Wang Chen secara pribadi akan berdarah. Pada saat itu, masalahnya bukan hanya soal mangkuk. Mungkin orang ini akan minum sampai kenyang dulu. Baiklah, kalau begitu ayo kita lakukan dengan cara ini. Sambil menghela nafas, Raja Pengobatan mengerang tak berdaya. Dia tidak ingin Wang Chen melakukannya secara pribadi. Karena itu, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan merobek lukanya. Astaga! Darah segar menyembur keluar, dan dalam sekejap, mangkuk sudah penuh. Aku, aku tidak tahan lagi. Tubuhnya gemetar, Raja Pengobatan memberikan semangkuk darah kepada Wang Chen dan berkata dengan lemah. Aku akan makan, aku akan makan, aku akan makan, makan, makan. Kemudian, dia segera mengeluarkan dua bahan obat dan mengunyahnya dengan keras. Seolah-olah saat ini, dia telah menaruh semua kebenciannya pada bahan obat tersebut. Ia ingin melampiaskan segala kebencian dan depresi di hatinya. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak terlalu memperhatikan. Dia mengambil darahnya, berbalik, pergi ke kedalaman gua, dan duduk bersilah. Di dalam darah, aroma obat menyerang lubang hidungnya. Wang Chen tidak berani menunda terlalu lama. Setiap detik akan menyebabkan efek obatnya memudar. Datang! Dengan lambayan tangannya, perintah surgawi muncul di tangan Wang Chen. Sebelum menyempurnakan kuali langit dan bumi, apa yang perlu dilakukan Wang Chen lagi adalah meningkatkan tatanan surgawi. Setelah jutaan tahun tertidur, tatanan surgawi saat ini telah diaktifkan sepenuhnya oleh Wang Chen. Namun, kurangnya spiritualitas sangatlah serius. Selain itu, dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan energi dekrit surga, yang menjadikan Wang Chen seorang pria yang menjaga gunung tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu pula dalam pertarungan dengan Ji Sueling, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, tatanan surgawi tidak mampu mengalahkan Ji Sueling. Kekuatan Ji Sueling tidak jauh berbeda dengan Wang Chen. Namun, di tangannya, itu hanya Tian Mokin. Itu hanya item Great Demon kedua. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan tatanan surgawi? Ini karena Wang Chen tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan energi tatanan surgawi. Tatanan surgawi diciptakan oleh spiritualitasnya. Sekarang, Wang Chen perlu mengaktifkan lebih banyak tatanan surgawi. Darah Raja Pengobatan adalah yang utama. Pergi. Sambil mendengus ringan, Wang Chen melemparkan perintah surgawi ke dalam mangkuk batu giok. Mendesis. Tiba-tiba, ketika perintah surgawi memasuki darah Raja Pengobatan, asap tebal mengepul. Darah yang sebelumnya tenang sepertinya mulai mendidih. Seluruh mangkuk batu giok sedikit bergetar, seolah bisa pecah kapan saja. Berdeguk, berdeguk. Gelembung berjatuhan. Di dalam mangkuk batu giok, tatanan surgawi perlahan berkembang dengan cahaya perak pada saat ini. Energi spiritual antara langit dan bumi sepertinya dipanggil pada saat ini, mengalir ke dalam tatanan surgawi. Di dalam darah, tanda aneh muncul di sekitar tatanan surgawi. Di bawah rune, ilusita berujung dihasilkan. Naga ilahi yang tak ada habisnya mulai muncul dalam darah yang melonjak, berputar dan terbang mengelilingi tatanan surgawi. Pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dalam darah sedang diserap. Tatanan surgawi menguat. Segel. Melihat ini, Wang Chen tidak ragu-ragu. Dia langsung menyegel mangkuk batu giok dan menyimpannya di ruang penyimpanannya. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menunggu. Tunggu hingga tatanan surgawi menyerap semua energi di mangkuk batu giok. Hanya dengan begitu dia dapat memanfaatkan darah sepenuhnya dan meningkatkan spiritualitas tatanan surgawi. Bangkit. Setelah menyimpan mangkuk batu giok, Wang Chen memanggil kuali langit dan bumi. Dong. Kuali langit dan bumi kuno mendarat di ruang rahasia di depan Wang Chen, tampak kokoh dan kuat. Hari ini, aku akan mulai menyempurnakanmu. Menyipitkan matanya, Wang Chen menatap kuali langit dan bumi dan bergumam. Ini adalah puncaknya, sekaligus langkah paling krusial dan sulit. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, dia belum melangkah ke alam yang murni dan bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak memiliki peluang untuk sukses. Namun, Wang Chen saat ini berbeda. Ini karena dia telah menjadi seorang kaisar. Dia memiliki garis keturunan kaisar agung. Garis keturunan seperti itu dapat mengimbangi sebagian besar kekuatan Wang Chen. Bahkan jika dia tidak dapat memurnikan kuali langit dan bumi secara mendalam, tidak akan menjadi masalah untuk menyempurnakan sebagian darinya untuk sementara dan membiarkan kuali langit dan bumi menampilkan kekuatan yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, Wang Chen melambaikan tangannya dan kuali langit dan bumi terlempar ke langit. Api membakar. Dengan teriakan keras, api Rosevins diaktifkan dan api tak berujung keluar dari tubuh Wang Chen. Pada saat itu, kobaran api telah mengelilingi kuali langit dan bumi. Api Rosevins yang tak berujung berubah menjadi Rosevins dan membubung ke langit. Tidak hanya menyelimuti kuali langit dan bumi, tetapi juga memenjarakannya di antara langit dan bumi. Kuali langit dan bumi melayang dengan tenang di udara, tergantung di dalam nyala api.